Season 246, Sihir Boneka Iblis Long Chen telah menunggu dengan tepat untuk saat ini. Tujuannya bukan untuk mengalahkan ular laut enam tanduk tetapi untuk membunuhnya. Meskipun mereka mungkin terdengar mirip, ada perbedaan besar di antara mereka. Mengalahkannya hanya membutuhkan satu tingkat lebih kuat. Tetapi membunuhnya jauh lebih sulit, karena tidak ada orang yang dipukuli akan duduk diam di sana menunggu kematian daripada melarikan diri. Untuk membunuh seorang ahli pada level ini, Long Chen harus terlebih dahulu menghabiskan semua kartu truf dan energi mereka sebelum kesempatan muncul dengan sendirinya. Sekarang, kesempatan itu telah datang. Menggunakan Celestial Lightning Body Blink, Long Chen muncul di depannya dan melepaskan tebasan kekuatan penuh. Ular laut enam tanduk mengeluarkan cangkang kura-kuranya sekali lagi. Namun, dalam keadaan rusak, itu tidak lagi dapat memblokir Long Chen. Itu hancur. Meskipun demikian, itu masih berhasil memberinya kesempatan untuk bernapas. Dia buru-buru mundur, mencoba untuk mendapatkan antara dua regu prajurit Dragon Blood. Namun, prajurit Dragon Blood sudah siap. Mereka sekali lagi menggabungkan kekuatan dan menyerang. Tujuan mereka bukan untuk membunuhnya tetapi hanya untuk memblokirnya. Tiba-tiba, tubuh ular laut enam tanduk berubah. Dia kembali ke bentuk aslinya, yaitu ular laut raksasa. Dua sinar pedangki mendarat di tubuhnya, merobek pertahanannya dan meninggalkan dua luka besar. Namun, dalam bentuk aslinya, potongan besar itu masih bisa diterima. Dia menyerbu, melepaskan gelombang kekuatan saat dia lewat untuk menjatuhkan prajurit Dragon Blood kembali. Dengan dia mempertaruhkan segalanya dan menggunakan kekuatan penuhnya, para prajurit Dragon Blood tidak dapat mencegahnya untuk melewatinya. Tapi mereka menundanya. Pada saat itu, Long Chen menyusulnya dari belakang, gambar pedang raksasa mengembun di udara. Long Chen, kamu akan menyesal jika kamu membunuhku. Teriak ular laut enam tanduk saat dia melarikan diri. Bahkan dalam bentuk aslinya, dia tidak lebih cepat dari Long Chen. Melihat pedang Long Chen akan jatuh padanya, dia berteriak, panik. Long Chen mengabaikannya. Berbicara dengan orang yang tidak berotak seperti itu adalah buang-buang waktu. Dia terus mengumpulkan kekuatan, ingin membunuhnya dengan pukulan terakhir ini. Ular laut enam tanduk telah menghabiskan cukup banyak kekuatannya untuk Long Chen membunuhnya. Tidak mungkin yang pertama bisa mempertahankan bentuk puncaknya di negara bagian ini. Membagi surga delapan. Tanggapan Long Chen terhadap ancamannya adalah menebas serangan yang telah dia kondensasi. Long Chen, kamu. Ular laut enam tanduk berteriak dengan marah, suaranya serak. Hampir terdengar seperti dia sedang meratap. Ular laut enam tanduk tiba-tiba mengeluarkan tulang yang aneh. Itu seperti gunung dan berkilau seperti batu giyok, tetapi juga dipenuhi dengan aura kekerasan dan haus darah. Long Chen, Anda telah membuat saya menggunakan tulang surga wiras enam tanduk ular laut saya. Tunggu saja, aku bersumpah akan membalas dendam ini. Raung ular laut enam tanduk. Serangan Long Chen mendarat di tulang aneh itu. Dia mengira itu akan menjadi perisai yang sangat tangguh, tapi dia yakin dengan serangannya. Namun tanpa diduga, tulang itu langsung meledak. Efil Moon menebas tubuh Six Horns si Serpen dengan hampir tanpa perlawanan sama sekali. Sorak-sorai mulai terdengar, tetapi sorakan itu terdiam sesaat kemudian. Tidak ada darah yang terciprat. Aura ular laut enam tanduk juga tidak hilang. Apa? Jimat pergantian kematian. Aku tidak menyangka ras iblis laut memiliki benda seperti itu. Long Chen menyipitkan matanya. Jimat pergantian kematian semacam ini bukanlah jimat surgawi. Itu lebih seperti sihir. Sihir semacam ini telah lama menghilang dari benua surga bela diri. Tidak ada yang tahu bagaimana menggunakan teknik ini. Dikatakan bahwa itu adalah bagian dari teknik ras manusia, dan jimat ini memungkinkan mereka untuk mengontrol boneka untuk menggantikan mereka pada saat yang kritis. Ilmu sihir semacam itu sangat misterius. Ketika boneka itu mati, Sang Master akan memasuki keadaan sementara dalam kehampaan. Dalam keadaan itu, mereka tidak bisa diserang. Seolah-olah pada saat itu, mereka bukan lagi bagian dari dunia atau bahkan ruang dan waktu. Itu tidak bisa dijelaskan. Begitu serangan Long Chen menghancurkan tulang, ular laut enam tanduk telah menghilang dari kuncinya. Meskipun melihatnya di sana, dia tidak lagi hadir. Untuk jangka waktu tertentu, Long Chen tidak bisa menyentuhnya. Long Chen mengistirahatkan Evel Moon di bahunya, menatapnya tanpa tanda putus asa. Sebaliknya, dia memiliki senyum tipis. Ah, berdasarkan ekspresimu yang menyakitkan, tampaknya jimat pergantian kematian ini adalah kartu truth terakhirmu yang melestarikan kehidupan. Ah, betapa menyesalnya. Objek surgawi seperti itu mungkin salah satu dari jenisnya. Satu lagi tidak akan lahir di dunia ini. Harta karun seperti itu mungkin bisa melindungi nyawa pengguna bahkan melawan kaisar. Wow, kamu benar-benar menyianyikan hal seperti itu untukku. Petik 2. Diam, ular laut enam tanduk menjadi gila setelah melihat ekspresi kasihan Long Chen. Jika dia tidak mengambil tulang ini, dia akan mati sekarang. Namun, tebakan Long Chen benar. Ini adalah satu-satunya jimat pergantian kematian di antara ras iblis laut, dan itu telah diturunkan selama beberapa generasi yang tidak diketahui. Ras iblis laut hanya mengizinkannya untuk mengambilnya karena dia memasuki dunia bintang bidang surgawi. Ini adalah harta tak ternilai yang bisa melindungi hidupnya tidak peduli lawan menakutkan seperti apa yang dia hadapi. Harta karun ini adalah sesuatu yang memungkinkannya memasuki beberapa area berbahaya untuk mencari harta karun. Bahkan jika keadaan menjadi buruk, dia masih bisa melindungi hidupnya. Tapi sekarang, rencana itu hancur. Dia sebenarnya telah menggunakan harta karun yang satu ini bukan pada ahli tertinggi, tetapi pada seseorang dalam generasi yang sama dengannya. Long Chen, kamu menghancurkan kulitku raku-raku dan menyanyiakan tulang penggantiku yang berharga. Aku akan membuatmu membayar untuk ini. Aku tidak bisa membunuhmu, tapi aku bisa membunuh semua semut di bawahmu. Tunggu saja. Ular laut enam tanduk mulai memudar sampai dia menghilang tanpa jejak. Long Chen menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Pada akhirnya, dia gagal membunuhnya. Jenius seperti ular laut enam tanduk memiliki keberuntungan karma dari seluruh ras yang terkonsentrasi pada mereka. Mereka juga memiliki harta tak ternilai yang membuat membunuh mereka sangat sulit. Meskipun sudah mengetahui semua ini, Long Chen mau tidak mau kecewa. Tidak apa-apa. Saya akan menggunakan kulit ular Anda untuk membuat sepatu bot untuk diri saya sendiri. Saya menolak untuk percaya bahwa Anda memiliki harta lain seperti itu. Long Chen menyingkirkan Evil Moon dan menenangkan emosinya. Melihat kembali ke medan perang, dia melihat bahwa semua iblis laut telah melarikan diri. Bos, iblis laut memiliki 300 ribu ahli di sini. Kami membunuh 170 ribu. Sisanya melarikan diri. Di pihak kami, lebih dari 10 ribu orang tewas, lapor seorang prajurit Dragon Blood. Long Chen mengangguk. Hanya kehilangan 10 ribu sementara membunuh 170 ribu adalah pencapaian pertempuran yang luar biasa. Sebagian dari itu berkat Lei Long. Lei Long adalah kutukan mereka dan telah sangat melemahkan mereka, belum lagi menurunkan moral mereka. Sekarang ada 6 regu berkumpul, 5 dari benua surga bela diri dan 1 dari binatang Suan. Itu adalah kekuatan yang kuat. Bos, orang itu melarikan diri. Kelompok lain sekarang mungkin dalam bahaya, kata salah satu prajurit Dragon Blood. Jika satu regu bertemu dengannya sendirian, mereka mungkin akan musnah. Tempat ini bukan cincin laut surga bela diri, jadi mungkin butuh beberapa saat baginya untuk pulih. Selama kita menggunakan waktu ini untuk mengumpulkan regu sehingga setiap kelompok memiliki petarung tingkat kapten, kita masih bisa bertarung saat bertemu orang seperti dia. Mari kita menghubungkan kompas kita dan mengirimkan berita. Di masa depan, jika Anda menemukan setan laut, jangan buang kata-kata. Jika situasinya cocok, langsung bunuh saja mereka, kata Longchen. Mereka menghubungkan 6 kompas, memungkinkan mereka untuk menjangkau lebih jauh. Bos, bos Bu Oran telah menghubungi kami, menanyakan apakah kami ingin bertemu dengannya. Dia berjarak sekitar setengah hari perjalanan dari kami dan memiliki 2 regu, lapor seorang pemimpin regu. Itu ide yang bagus, jika kita begitu dekat. Kita bahkan bisa memberikan sedikit peta padanya. Dia dapat menghubungkan semua orang dan mengirimkan peta sedikit demi sedikit, kata Longchen. Bu Oran bersama Xiachen. Tujuan utama saat ini adalah untuk memberikan peta kepada semua orang. Longchen memberi perintah, dan semua orang mulai bekerja. Mengirim semua informasi ini tidak hanya membutuhkan banyak kompas, tetapi juga membutuhkan kekuatan darah naga mereka. Beberapa prajurit Dragonblood mengambil alih itu, sementara yang lain membersihkan medan perang. Magang senior saudara Longchen, apa yang ingin kamu lakukan dengan mayat-mayat ini? Neidan di dalam iblis laut sangat berharga, tetapi mayat yang sebenarnya tidak begitu berguna. Tapi membuangnya begitu saja akan sia-sia. Aku akan mengambil mayatnya, Longchen mengirim mereka ke ruang kekacauan utama. Daging ini mungkin terlalu rendah untuk Wilde, dan jika dia tidak menginginkannya, dia bisa menggunakannya sebagai pupuk. Sebuah dupa senilai waktu kemudian, pekerjaan itu dilakukan. Mereka juga menerima kabar dari Bu Oran bahwa mereka telah menerima petanya. Bos, ayo pergi. Kami menemukan rumah harta karun yang potensial. Setan laut datang ke sini tepat untuk itu, kata salah satu prajurit Dragonblood. Bab 2452 banding 2452 Waktu perjalanan dupa jauh dari medan perang adalah rawa hitam. Di kedalaman rawa ada cahaya surgawi yang aneh dan berkedip-kedip. Terkadang kabut keluar dari area itu, dan vegetasi di sekitarnya akan menyala dengan jelas. Itu adalah fenomena yang aneh. Salah satu regu prajurit Dragonblood telah menyadarinya terlebih dahulu. Setelah beberapa pengamatan, mereka menyimpulkan bahwa itu pasti bukan tempat biasa. Sangat mungkin ada harta karun di dalamnya. Namun, rawa ini tampaknya adalah dunianya sendiri, dan tidak mungkin untuk terbang ke dalamnya. Begitu mereka jatuh ke rawa, mereka akan tersedot ke dalam. Mereka telah menangkap binatang peringkat 12 untuk mencoba menyeberangi rawa, hanya untuk binatang itu mati tanpa perjuangan apapun. Itu kemudian ditelan oleh rawa seolah-olah sedang dilahap. Penggarap elemen air dan elemen tanah telah mencoba untuk mengendalikan rawa, hanya untuk mendapatkan reaksi nol dari air dan bumi. Mereka telah mencoba banyak hal tetapi tidak dapat menemukan cara untuk menyeberang. Apapun yang mereka coba kirimkan melalui rawa akan tenggelam. Seolah-olah air tidak membiarkan apapun mengapum di atasnya. Merasa bahwa tempat ini terlalu menyeramkan, mereka bertanya-tanya apakah akan mengirim permintaan bala bantuan atau tidak, ketika tiba-tiba, kabut muncul kembali, dan kali ini jauh lebih besar daripada letusan lainnya. Di dalamnya, adalah mungkin untuk melihat tempat tinggal yang abadi. Mereka bisa melihat sosok bergerak di dalam tempat tinggal abadi, tapi tidak mungkin untuk melihat siapa mereka. Kabut mulai menyebar, bahkan mencapai mereka di luar rawa. Ketika kabut mendekati mereka, mereka merasakan pori-pori mereka terbuka penuh. Beberapa dari mereka berteriak keheranan. Ini adalah kabut abadi yang mampu memperpanjang umur seseorang. Ada banyak hal yang mampu memberi seseorang energi kehidupan, tetapi hal-hal yang dapat memperpanjang umur seseorang adalah keberadaan yang menantang surga. Umur seseorang terkait dengan basis kultivasi mereka. Tetapi semua orang, terlepas dari basis kultivasi, memiliki batas umur mereka. Begitu mereka mencapai batas itu, jika mereka gagal menerobos ke alam berikutnya, satu-satunya yang tersisa bagi mereka adalah kematian. Kebanyakan orang tidak dapat merasakan sisa umur mereka sendiri. Mereka hanya akan merasakan batas mereka begitu mereka sudah memburuk. Namun, di antara mereka ada beberapa orang dengan seni kultivasi khusus yang mampu memastikan bahwa kabut dapat meningkatkan umur panjang seseorang, jadi semua orang mulai menyerapnya. Kabut abadi terus menyebar, melepaskan cahaya bercahaya yang akhirnya menarik sekelompok orang baru. Orang-orang itu adalah iblis laut. Prajurit Dragonblood buru-buru menyembunyikan diri. Mereka hanya memiliki 50 ribu orang, sementara pihak lain melebihi jumlah mereka. Setan laut juga memiliki raja muda dari ras ular laut enam tanduk, jadi Prajurit Dragonblood hanya bisa mundur sementara. Sekarang setelah mereka memastikan bahwa ada hadiah harta karun yang tak ternilai, mereka mengirimkan permintaan bala bantuan, berharap cukup banyak orang yang datang untuk melawan iblis laut. Namun, kemudian, ketika kabut mulai memudar, setan laut yang sedang mencari cara untuk memasuki rawa melihat tanda-tanda bahwa orang lain telah ada di sana baru-baru ini. Pencarian skala besar mereka menghasilkan mereka menemukan Prajurit Dragonblood. Pada awalnya, ular laut enam tanduk hanya berencana membuat mereka enyah, tetapi dengan desakan tangan kiri dan kanannya, dia memberi perintah untuk membunuh mereka. Saat itulah Longchen tiba. Dapat dikatakan bahwa alasan mengapa iblis laut mengalami kerugian besar adalah karena memperebutkan rawa ini. Ketika mereka tiba di rawa, Longchen mengulurkan tangan dan menyentuh air. Bos, hati-hati, itu beracun. Ujung jari Longchen menyentuh air hitam. Jarinya langsung berubah menjadi hitam, dan dengan cepat menyebar ke lengannya. Hati semua orang terkepal. Mereka telah menguji air, tetapi tentu saja, ketika mereka mengujinya, mereka tidak menggunakan diri mereka sendiri untuk melakukannya. Mereka telah menggunakan binatang ajaib untuk menyentuh air, hanya cakarnya yang langsung menimbulkan korosi. Mereka telah memotong cakarnya sebelum bisa menyebar, tetapi meskipun begitu, binatang ajaib lainnya juga berubah menjadi hitam. Itu kemudian berubah menjadi segumpal air hitam yang larut ke dalam rawa. Korosi air hitam dengan cepat menyebar, tetapi berhenti sebelum bisa meluas lebih jauh dari tangan Longchen. Kemudian mulai dipaksa kembali sampai jarinya kembali ke warna normal. Air hitam ini memiliki hukum untuk itu. Itu bukan racun tapi kekuatan yang mirip dengan penuaan. Itu menyerang tubuh fisik seseorang dan juga jiwa mereka. Memotong daging tidak ada gunanya karena jiwa akan cepat menua dan mati, kata Longchen. The Starfield Divine World dipenuhi dengan fenomena yang sangat aneh. Sulit untuk menjelaskannya menggunakan pengetahuan benua surga bela diri, jadi Longchen secara pribadi mengujinya. Kalau begitu, bukankah itu berarti kita tidak bisa melewatinya? Semua orang kecewa. Longchen mengeluarkan benda suci dan memasukkannya ke rawa. Tanda pada benda suci dengan cepat memudar sampai menghilang. Setelah itu, benda suci itu menjadi retak dan meledak. Semua orang tercengang. Bahkan benda suci pun tidak dapat menghalangi hukum ini, apalagi tubuh fisik. Kakak Longchen, biarkan aku mencobanya. Saya tidak takut dengan hukum ini, kata Ling Er. Longchen menggelengkan kepalanya. Mungkin Anda bisa menolaknya, tetapi sifat air dan api yang bertentangan akan membuat Anda membakar terlalu banyak energi. Anda mungkin tidak dapat bertahan sampai pusat rawa, tetapi bahkan jika Anda bisa, kami mungkin menemukan sesuatu yang buruk di sana, hanya bagi Anda untuk kehabisan energi untuk mundur. Longchen bisa merasakan sesuatu yang kuat di tengah rawa. Namun, dia tidak tahu apakah itu ramah atau tidak. Longchen mengeluarkan sebatang perunggu. Dia dengan hati-hati meletakkannya di atas air dan senang melihatnya tetap tidak terpengaruh oleh air. Harta yang dia ambil dari gerbang neraka ini kebal terhadap air hitam. Dia membuatnya lebih besar dan membiarkannya mengapung di atas air. Dia kemudian melompat dan menemukan itu sangat stabil. Semua orang senang. Jaga tempat ini. Saya akan masuk untuk melihatnya. Perintah Longchen. Dia perlahan mulai melayang ke tengah rawa. Ada lumpur dan lumpur di mana-mana memancarkan aura korosif. Menciumnya saja bisa membuat seseorang pusing. Tampaknya mayat yang tak terhitung jumlahnya telah membusuk di dalam rawa ini selama bertahun-tahun. Bahkan jika Anda tidak bernapas, bahkan jika Anda menutup semua pori-pori Anda, aura korosif ini masih akan mencoba menyerang tubuh Anda. Ini benar-benar menghabiskan yuan spiritual saya dengan cukup cepat. Mengirim batang perunggu yang mengambang di rawa seharusnya menjadi tugas yang sederhana, tetapi ternyata melelahkan. Dia memperkirakan bahwa dia tidak akan bisa bertahan selama satu jam. Di dalam rawa misterius ini, kecepatannya sangat lambat. Dia mulai beristirahat, memastikan untuk menjaga yuan spiritualnya di atas 70%. Akhirnya, dia sampai di tengah rawa. Melihat ke belakang, dia tidak dapat melihat sisi lain. Long Chen semakin waspada dan terus melangkah lebih dalam. Dia akhirnya mencapai daerah kabut dan menemukan bahwa itu benar-benar memiliki beberapa kemampuan aneh. Hanya dengan satu tarikan nafas, dia merasa segar kembali. Dengan visi dan indera surgawi yang terbatas di dalam kabut, dia melakukan yang terbaik untuk terus berjalan lurus. Namun, terlalu mudah untuk berakhir di arah yang salah. Tiba-tiba, dia berhenti. Dia berjongkok, merasakan beberapa fluktuasi yang hampir tak terlihat datang dari dasar rawa. Ketika dia terdiam dan menekan semua auranya, fluktuasi itu memudar. Baru kemudian Long Chen melanjutkan dengan hati-hati. Bahkan setelah dua jam berikutnya, dia tidak merasakan fenomena aneh itu lagi. Tapi saat dia masuk lebih dalam, kabut semakin tebal. Tiba-tiba, batang perunggu bergetar. Long Chen hampir melompat, tetapi kemudian dia tertawa. Dia telah mencapai sebuah pulau di dalam rawa. Long Chen melompat ke tanah. Kabut di pulau itu mulai menghilang, mengungkapkan dunia tanaman hijau dan bunga. Ada hutan kuno di pulau itu. Tanaman merambat raksasa tergantung dari pohon, dan daun menutupi langit. Meski begitu, hutan itu tidak tampak terlalu menyeramkan karena ada sejenis rumputan aneh yang memancarkan cahayanya sendiri dan menerangi hutan. Beberapa binatang kecil berlarian di dalam hutan. Mereka tampaknya tidak takut pada Long Chen saat melihatnya, menatapnya dengan rasa ingin tahu. Rawa jahat ini menyembunyikan negeri ajaib seperti itu. Betapa mengejutkan, Long Chen tidak bisa menahan senyum. Hanya dengan pandangan sekilas, dia telah melihat beberapa bahan obat yang berharga. Itu adalah bahan-bahan yang telah mencapai tingkat harta tak ternilai di benua surga Beladiri. Dia bertanya-tanya harta apa yang bisa ditemukan lebih dalam lagi ke dalam hutan. Tiba-tiba, embusan angin membuat Long Chen mengangkat tangannya. Sebuah serpihan muncul di jarinya. Serpihan itu panjangnya tiga inci dan berwarna hitam selain beberapa garis putih di atasnya. Ada beberapa embun di atasnya juga. Long Chen mengangkat kepalanya, hanya untuk melihat sesosok menghilang di dalam hutan. Ada orang di sini. Terkejut, Long Chen mengikuti. Tepat pada saat itu, udara damai menjadi seram dan gelap. Tanaman merambat raksasa yang tergantung di pohon tiba-tiba melesat ke arahnya. Pada saat yang sama, jarum-jarum kecil menghujani dedaunan. Terkejut, Long Chen mundur. Namun, dia menemukan bahwa pemandangan di belakangnya telah digantikan oleh tiang kayu yang keluar dari kegelapan. Jadi itu iblis pohon. Long Chen mendengus. Evil Moon muncul di tangannya, dan dengan satu tebasan, serpihan kayu memenuhi udara. Bumi meledak, dan tentakel raksasa melayang ke udara, bersiap untuk menyerangnya. Berhenti. Tiba-tiba, tentakel itu membeku di udara. Bab 2453 banding 2453 Tentakel itu memiliki duri tajam dengan kilau kemasan. Mereka tampak sangat tajam. Namun, tentakel itu sekarang perlahan mundur kembali ke bumi, menghilang tanpa jejak. Permintaan maaf saya, saya harap Anda tidak akan tersinggung. Sebuah suara kuno terdengar. Hutan mulai bergerak, pepohonan berpisah untuk membuat jalan setapak. Di ujung jalan adalah gunung besar dengan pohon kuno yang tumbuh di atasnya. Pohon ini tidak jauh lebih kecil dari dewa roh kehidupan ras luo spirit. Cahaya yang mengalir di dalamnya membuatnya tampak seperti pohon dewa dari dunia abadi. Tolong, datang dan ngobrol. Suara kuno terdengar sekali lagi. Kali ini, Long Chen dengan jelas mendengarnya berasal dari pohon kuno. Kalau begitu aku akan mengganggumu. Long Chen menangkupkan tinjunya sedikit dan berjalan mendekat. Begitu dia tiba, dia melihat seorang lelaki tua duduk di bawah pohon. Dia tampak seperti seorang tetua yang hangat yang tampaknya memancarkan aura seorang taois abadi. Di belakang yang lebih tua ada selusin pelayan dengan gaun putih. Mereka memiliki berbagai buah di tangan mereka yang mereka susun di atas meja. Permintaan maaf saya yang tulus. Anak-anak ini telah terperangkap di sini selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dan kami sering diserbu. Izinkan saya meminta maaf atas nama mereka. Tidak banyak di dalam hutan belantara ini, tetapi saya memiliki beberapa buah yang saya harap dapat membantu Anda, kata sesepuh. Bahkan sebelum mencicipi buah apapun, aromanya telah mencapai Long Chen, hampir membuatnya ngiler. Senior terlalu sopan. Tidak sopan bagi saya untuk tidak mengunjungi tanpa hadiah, kata Long Chen dengan sopan. Namun, tangannya tidak sopan sama sekali. Dia segera mengambil salah satu buah dan memakan setengahnya dalam satu gigitan. Itu adalah buah seperti apel yang jusnya sangat manis. Itu juga mengandung energi kehidupan yang terkonsentrasi, dan itu bahkan lebih efektif daripada obat-obatan penyembuhan kelas atas. Dengan sebuah apel di tangan kirinya dan melon di tangan kanannya, Long Chen mulai mengunyah sambil memuji mereka. Mereka benar-benar enak dan sangat memuaskan setelah perjalanan yang melelahkan. Hahaha, aku senang kamu menyukainya. Saya tidak punya banyak hal lain selain ini untuk ditawarkan kepada Anda, jadi makanlah, kata sesepuh dengan gembira. Kalau begitu terima kasih banyak. Long Chen mengonsumsi lusinan berbagai buah, hanya berhenti setelah perutnya kenyang. Dengan sendawa yang memuaskan, dia berkata, Senior, saya kira Anda pasti salah satu penduduk asli tempat ini. Apakah Anda tahu apa yang terjadi dalam pertempuran saat itu? Petik 2 Penatua menghela nafas. Ya, kami adalah penghuni asli tempat ini. Pertempuran itu saat itu menghancurkan kehidupan damai kami. Itu adalah pertempuran para dewa yang mengakibatkan malapetaka bagi kita yang hidup di tingkat bawah. Ini adalah cerita yang panjang. Di sini, saya tahu ras manusia menyukai anggur. Saya telah belajar banyak seni pembuatan anggur dari ras manusia. Apakah Anda ingin merasakan kemampuan saya? Petik 2 Salah satu pelayan membawa beberapa cangkir anggur dan menuangkannya untuk mereka berdua. Anggur itu berwarna kuning dan mengeluarkan aroma anggur buah yang kuat. Saya bahkan tidak tahu sudah berapa tahun. Mungkin puluhan ribu tahun. Saat itu, salah satu ahli ras manusia Anda menyelamatkan hidup saya. Saya juga belajar cara membuat anggur dari mereka. Dapat dikatakan bahwa umat manusia adalah dermawan terbesar kita. Ras Iblis Pohon di sini akan selalu berterima kasih kepada umat manusia dan menyambut Anda, kata sesepuh dengan gembira. Kamu terlalu sopan. Inilah persahabatan panjang antara ras manusia dan ras Iblis Pohon. Bersulang, Longchen tertawa dan minum secangkir anggur. Dia menggunakan bentuk kuno dari etiket anggur, memegangnya dengan lengan kedua tangan. Setelah meminumnya, Longchen memukul bibirnya dan sedikit mengernyit. Apa itu? Apakah anggur saya masih kurang matang? Tanya yang lebih tua, senyum di matanya. Maafkan saya atas keterus terangan saya. Buahnya bagus, tapi anggur ini kurang. Mungkin Anda mungkin tidak mempercayai saya, tetapi kebetulan saya memiliki anggur buah yang dibuat oleh Grandmaster Wine Dao. Biasanya, saya bahkan tidak mau meminumnya, tetapi saya akan mengeluarkannya hari ini untuk mendiskusikan Wine Dao dengan Anda, kata Longchen. Longchen mengeluarkan sebotol anggur. Membuka segel, aroma anggur yang pekat langsung memenuhi udara. Aromanya saja sudah bisa memabukkan orang. Anggur yang enak. Ekspresi penatua berubah. Tentu saja. Kalau tidak, apakah saya berani mengeluarkannya? Longchen tersenyum. Di sini. Untuk persahabatan antara ras manusia dan ras iblis pohon. Penatua meminumnya dan langsung dipenuhi dengan pujian. Ini anggur yang benar-benar enak. Haha. Ini Longchen tiba-tiba menutup mulutnya. Apa itu? Tanya yang lebih tua penasaran. Tidak. Longchen melambaikan tangannya. Mungkin aku minum terlalu cepat. Saya merasa agak tidak enak. Wajah Longchen mulai pucat. Auranya juga mulai berfluktuasi dengan kacau. Apakah kamu merasa tulangmu membusuk? Senyum sesepuh tumbuh bengkok dan sinis. Kamu. Kamu meracuniku. Longchen berteriak kaget. Hahaha. Aku tidak melakukan apa-apa. Setiap udara dari Taois abadi menghilang. Wajah sesepuh itu sekarang seperti rubah tua yang licik. Ada pun pelayan di belakangnya. Mereka berubah menjadi iblis jahat. Kamu meracuni anggur. Tanya Longchen. Hahaha. Salah. Anggur tidak beracun. Begitu pula buahnya. Tapi jika Anda minum anggur setelah makan buah-buahan ini, maaf, tapi itu beracun bagi umat manusia Anda. Apakah Anda merasa seperti tulang Anda ditusuk? Apakah Anda merasa jiwa Anda tertusuk? Bahkan memiliki aliran darah di dalam tubuhmu seharusnya menyakitkan. Penatua perlahan bangkit. Betapa tercelah. Bukankah kamu mengatakan bahwa ras manusia adalah dermawanmu? Kutuk Longchen. Itu adalah dari ras manusiamu yang membuatku jatuh ke tempat ini. Saya berharap saya bisa membantai seluruh ras Anda. Penatua itu tiba-tiba meraung dengan marah. Jika bukan karena itu yang menghancurkan tubuhku yang sebenarnya, Yuan Spiritku tidak akan dipaksa untuk berjuang di ambang kematian di dunia kecil ini. Ini semua karena ras manusia Anda. Anda, anak kecil, tampaknya memiliki tubuh yang kuat. Anda sempurna untuk pupuk. Denganmu, aku seharusnya bisa menembus langkah terakhir dan membangun kembali tubuhku yang sebenarnya. Penatua tertawa. Pohon raksasa di belakangnya menggigil, dan tentakel yang tak terhitung jumlahnya jatuh dari pohon, masing-masing sangat ramping. Mereka seperti rambut, dan ada mulut kecil di ujungnya seperti mulut nyamuk. Kamu datang di waktu yang tepat. Saya hanya kekurangan sedikit kidara untuk membangun kembali tubuh saya, dan Anda datang langsung ke pintu depan saya. Sepertinya ini adalah siklus karma. Seorang dari ras manusia menghancurkan tubuh fisikku, dan sekarang manusia lain datang untuk membangun kembali tubuhku. Orang tua itu mulai membentuk segel tangan. Hmm, ekspresi penatua tiba-tiba berubah. Tanda hitam muncul di dahinya. Itu dengan cepat menyebar sampai menutupi seluruh tubuhnya. Ini penatua tiba-tiba menemukan bahwa dia tidak bisa menggerakkan tubuhnya. Kamu ingin meracuni seorang alkemis. Otakmu harus terbuat dari kayu. Longchen yang berlutut dan pucat perlahan bangkit, terkekeh. Setan pohon jahat segera mengelilinginya. Apa yang kamu lakukan? Tanya yang lebih tua. Aku melakukan apa yang kamu lakukan padaku, kata Longchen dengan senyum cerah dan nakal. Anggur itu diracuni. Tidak, anggur ini benar-benar berasal dari Istana Dewa Anggur. Saya tidak akan pernah meracuni anggur dari Istana Dewa Anggur, atau imam besar akan memandang rendah saya. Jika Anda ingin melihat racunnya, lihat ke bawah, kata Longchen. Pada titik tertentu, tanah di bawah kaki mereka menjadi hitam. Tak satu pun dari iblis pohon itu menyadarinya. Sama seperti fokusmu untuk memastikan meracuniku, aku memberimu hadiahku sendiri. Bagaimana Anda menyukai kejutan saya? Apakah itu bagus? Tanya Longchen. Ledakan. Bumi tiba-tiba meledak. Penatua menghilang, dan pohon kuno bergetar, mengirim Longchen dan tanah hitam terbang ke langit. Pada saat yang sama, akar yang tak terhitung jumlahnya meledak. Setiap akar yang menyentuh tanah hitam dikeluarkan dari tubuh utama. Racun ini tidak berguna untukku. Raungan sesepuh terdengar dari pohon raksasa. Belum tentu. Lagi pula, tanah hitam ini tidak biasa. Saya mengekstrak esensinya dan sudah menginvasi jiwa Anda, kata Longchen dengan acuh tak acuh. Setelah mencapai langkah ketiga Netter Passage dan mendapatkan kendali atas energi kematian, Longchen telah memperoleh pemahaman dan kendali yang lebih dalam atas tanah hitam. Itulah mengapa dia bisa menyembunyikan auranya dan meracuni pohon raksasa ini. Dia telah mengirimkan hukum pemusnahannya ke dalam jiwa iblis pohon itu. Racun ini tidak bisa menyentuhku. Energi kehidupan bergetar dari dalam pohon. Setiap daunnya mulai bersinar terang. Kamu ingin membubarkan racun dan perlahan menggilingnya. Itu ide yang bagus, tapi itu tidak akan berhasil. Longchen mencibir. Membentuk segel tangan, tombak hitam mulai mengembun di langit. Bab 2454 banding 2454 Tombak hitam dipadatkan dari tanah hitam di ruang kekacauan utama Longchen. Karena dia bukan seorang pembudidaya bumi, secara teori, dia seharusnya tidak dapat melakukan hal seperti itu. Tetapi setelah mencapai langkah ketiga Netter Passage dan mendapatkan kendali atas energi kematian, dia mampu meniru teknik pembudidaya bumi melalui energi khusus tanah hitam. Tombak tanah ini tidak kuat sama sekali. Mereka menabrak penghalang cahaya surgawi pohon dan hancur berkeping-keping. Namun, mereka meninggalkan sepetak udara gelap. Itu seperti kekosongan yang terinfeksi oleh partikel hitam. Dapat dikatakan bahwa Longchen akhirnya mencapai tingkat kemampuan untuk melepaskan kekuatan tanah hitam. Pada saat ini, iblis pohon lainnya meluncurkan serangan mereka ke Longchen. Duri kayu dan tanaman merambat bersiul menimpannya dari segala arah. Longchen mendengus dan bertepuk tangan. Ruang di belakangnya meledak, melepaskan semburan tanah hitam ke dunia ini. Setan pohon berteriak saat bersentuhan dengan tanah hitam. Pohon-pohon di dekatnya dengan cepat layu dan mati. Berhenti-berhenti. Pohon tua itu berteriak ketakutan. Tanah hitam yang tak berujung akhirnya membuatnya merasa takut. Longchen berhenti menuangkan lebih banyak tanah hitam. Dia telah membentuk gunung kecil di belakangnya. Setan pohon yang menyerangnya telah berubah menjadi debu. Hanya pohon kuno yang mampu bertahan. Longchen bertanya, ada apa? Apakah sudah waktunya untuk bernegosiasi? Petik 2. Pria tua itu muncul sekali lagi, tetapi kali ini dia memiliki bintik hitam di sekujur tubuhnya. Setelah diam-diam jatuh ke dalam perangkap Longchen, dia tidak dapat mengusir energi kematian Longchen. Meskipun dapat dikatakan bahwa energi hidupnya telah mencapai tingkat yang hampir tak terbatas, kekuatan tanah hitam menahannya. Jika dia membiarkannya berlanjut, dia perlahan akan terbunuh. Sekarang ketika dia melihat Longchen, ekspresinya sangat jelek. Mengepalkan giginya, dia menuntut, apa yang kamu inginkan? Saya ingin semua obat-obatan berharga ada di tempat ini. Saya tidak ingin banyak, masing-masing hanya satu. Saya bukan orang yang serakah, kata Longchen. Bagus. Tuntutan ini dapat diterima oleh yang lebih tua. Selain itu, saya ingin buah iblis kilin surgawi Anda, kata Longchen dengan senyum jahat. Mustahil. Itulah konsentrasi basis kultivasi hidup saya. Bahkan tidak memikirkannya. Marah yang lebih tua. Dia tiba-tiba menyadari, jadi kamu tahu siapa aku sejak awal. Hehehe. Pohon iblis kilin surgawi adalah spesies kuno yang dikatakan telah punah di era mitos. Bagaimana mungkin aku tidak tahu. Jika Longchen tidak menyadari siapa itu, bagaimana dia bisa tahu bahwa tindakan tetua ini tidak tulus sama sekali. Justru karena Longchen telah mengetahui bahwa itu adalah buah iblis kilin surgawi sehingga dia yakin dia bisa mengatasinya. Ada rekaman pohon iblis kilin surgawi dalam ingatan pil soverein. Buahnya adalah bahan obat tingkat ke-13. Buah itu sendiri mengandung spiritualitasnya sendiri, yang akan membuat pil roh apapun yang disempurnakan darinya menjadi lebih licik, tetapi tidak lebih brutal. Pil roh semacam ini adalah jenis yang harus diwaspadai oleh para alkemis, karena mereka sering bertindak lembut hanya untuk menipu mereka. Mereka lebih menyadari kelemahan manusia dan akan memanfaatkan celah untuk melarikan diri atau bahkan melahap sang alkemis. Inilah sifat buah yang berasal dari pohonnya. Pohon iblis semacam ini terkenal di zaman mitos. Tindakannya berteman dengan umat manusia adalah omong kosong. Lebih jauh lagi, ketika Longchen mengujinya dengan menanyakan tentang pertempuran saat itu, itu tidak menghindari menjawabnya. Saat itulah Longchen yakin itu penipu. Ini adalah pertanyaan yang dia tanyakan sebelumnya kepada Dewa Roh Kehidupan, tetapi tidak dijawab, hanya mengatakan bahwa karma bukanlah sesuatu yang dapat dia tanggung. Karena Dewa Roh Kehidupan tidak berani menyebutkannya, sementara tetua ini dengan santai membicarakannya sambil minum, jelas ada masalah dengan anggurnya. Itulah sebabnya Longchen dengan sengaja menggunakan bentuk etiket minum yang sangat kuno, menutupi tindakannya dengan lengan bajunya. Dia tidak meminum anggurnya tetapi hanya menariknya ke ruang kekacauan utama. Untuk menghindari mengekspos dirinya sendiri, dia bahkan bertindak seperti itu bukan anggur yang baik dan membandingkannya dengan anggur istana Dewa Anggur. Itu untuk menarik perhatian tetua sementara dia diam-diam mengeluarkan tanah hitam yang auranya telah diatakan. Sekarang dia memiliki keunggulan mutlak, jadi dia langsung memeras pohon iblis kilin surgawi untuk obat-obatan dan buahnya. Longchen tidak mengatakan apapun sehubungan dengan penolakan tetua. Dia hanya menatapnya. Ditatap oleh Longchen, rambut sesepu itu berdiri tegak. Dia mengatupkan giginya dan mengulurkan tangan. Buah seperti persik muncul di tangannya. Namun, itu tertutup sisik padat. Di sini, Anda bisa pergi sekarang. Buah ini setara dengan seribu tahun kultifasi saya. Petik 2 Longchen menerimanya sambil tersenyum. Buah iblis kilin surgawi yang legendaris. He he, ini sesuatu yang bagus. Petik 2 Longchen menyimpannya dan terus menatap buah iblis kilin surgawi. Sekali lagi, dia tidak mengatakan apa-apa dan hanya menatap. Kamu, apa yang kamu inginkan? Jangan pergi terlalu jauh. Marah yang lebih tua. Tidak, aku tidak pernah pergi terlalu jauh, kata Longchen. Lalu kenapa kamu tidak pergi? Anda dapat pergi mengambil salah satu dari setiap obat di hutan dan enyahlah, kata tetua dengan dingin. Sepertinya hanya satu buah iblis kilin surgawi yang tidak terlalu berguna bagiku, kata Longchen, tampak malu. Berapa banyak yang kamu mau? Longchen menggosok tangannya dengan malu-malu. Saya tidak serakah. Saya secara alami hanya menginginkan sebanyak yang ada. Petik 2 Kamu, kamu, mati. Pohon iblis kilin surgawi menjadi gila. Cabang yang tak terhitung jumlahnya menusuk ke arah Longchen seperti pisau tajam, begitu cepat sehingga dia tidak punya waktu untuk memanggil tanah hitam. Tujuannya jelas untuk membunuh Longchen dalam sekejap sebelum dia bisa melakukan hal lain. Tungkupil muncul di sekitar Longchen, dan semua cabang kuat itu menghantamnya. Namun, Longchen masih batuk seteguk darah. Serangan kekuatan penuh dari pohon iblis kilin surgawi ini begitu kuat sehingga bahkan dengan tungku bulan iblis melindunginya, sebagian darinya ditransmisikan dan mengenainya. Rasanya seperti dia dipukul oleh cambuk yang tak terhitung jumlahnya. Longchen sangat marah. Seperti yang diharapkan, legenda tidak dapat diandalkan. Bukankah dikatakan bahwa meskipun pohon iblis kilin surgawi sangat licik, nyali mereka sangat kecil. Dia berpikir bahwa tanah hitam akan cukup untuk mengintimidasinya agar tidak menyerang. Untungnya, Demon Moon Furnace masih bisa memblokir cabang-cabangnya. Pohon iblis kilin surgawi ini sangat kuat. Meskipun itu bukan jenis iblis pohon yang bertarung, itu masih ada di atas alam Netter Passage. Aku memberimu wajah tetapi kamu tidak memberiku apapun. Huo Linger, bakar itu. Petik 2. Longchen langsung memberi perintah agar Huo Linger keluar. Krune Demon Moon Furnace menyala, dan api menyembur keluar. Krune api membumbung keluar dari Demon Moon Furnace, dan gelombang panas mengejutkan pohon iblis kilin surgawi. Cabang-cabangnya langsung terbakar dan dengan cepat terbakar. Ketika mencoba untuk menekan api, itu Ngeri untuk menemukan bahwa mereka tidak dapat dipadamkan. Tidak hanya itu, kobaran api juga menyedot vitalitasnya. Ngeri, pohon iblis kilin surgawi memotong cabangnya sendiri dan mundur. Api itu membuatnya takut. Dengan cabang-cabang yang mundur, tutup Demon Moon Furnace terbuka. Api meraung dalam bentuk naga api raksasa. Krune jatuh dari daun pohon iblis kilin surgawi, mengisolasinya dari api. Mereka membentuk tembok raksasa. Pohon iblis kilin surgawi sangat besar, dan naga api raksasa tampak sangat kecil dibandingkan. Namun, ketika naga api menghantam daun, mereka langsung dibakar, berubah menjadi abu dalam waktu kurang dari satu tarikan napas. Gemuruh terdengar dan tanah hitam mengalir keluar dari kehampaan. Kematian Ki memenuhi udara. Berhenti-berhenti, teriak pohon iblis kilin surgawi. Kenapa harus saya? Anda tidak memberi saya wajah apapun. Terakhir kali saya berhenti, Anda diam-diam mengumpulkan kekuatan untuk membunuh saya. Jika saya tidak memberi Anda pelajaran, siapa yang mengatakan bahwa Anda tidak akan melakukan hal yang sama? Long Chen mengamuk. Tanah hitam dengan cepat memenuhi seluruh pulau ini. Pohon iblis kilin surgawi dikelilingi olehnya, dan daunnya yang cerah mulai menunjukkan bercak hitam. Dengan itu menghalangi serangan naga api dan invasi tanah hitam, itu mulai sulit untuk mengikuti. Berhenti, saya akan memberi Anda buah iblis kilin surgawi. Jika kamu terus menyerang, itu akan membahayakan sumberku, dan aku harus menggunakannya untuk menebusnya. Teriak pohon iblis kilin surgawi dengan panik. Akhirnya takut. Naga api menyerang dari atas, sementara tanah hitam menyerang dari bawah. Jika ini terus berlanjut, dia hanya akan bisa bertahan sampai semua buah iblis kilin surgawinya habis. Long Chen akhirnya berhenti menuangkan lebih banyak tanah hitam dan membuat Huo Lingar berhenti. Namun, dia tetap siap. Serahkan semua buahmu. Jika saya pikir Anda menahan saya, saya akan membunuh Anda, Tuntut Long Chen. Bab 2455 Banding 2455 Dengan ancaman naga api dan tanah hitam, pohon iblis kilin surgawi akhirnya menyerah. Buah iblis kilin surgawi jatuh dari pohon raksasa satu demi satu. Dengan setiap orang, auranya jelas sedikit melemah. Ketika dikatakan bahwa setiap buah ini setara dengan seribu tahun penanamannya, itu sedikit melebih-lebihkan. Namun, kehilangan salah satu dari mereka sama menyakitkannya dengan seolah-olah ada bagian yang robek. Ada lebih dari 800 buah iblis kilin surgawi. Begitu mereka semua dicabut, seluruh pohon kehilangan kilaunya seolah-olah berada di ambang kematian. Kamu bisa melepaskanku sekarang. Suara pohon iblis kilin surgawi agak serak. Long Chen melambaikan tangannya, menarik tanah hitam ke ruang kekacauan utama. Dia juga mengingat Huo Ling Er. Kenapa mengganggu? Saya orang yang sangat baik. Suruh bawahan Anda membawa semua obat-obatan berharga di sini. Apakah Anda akan memaksa saya untuk melakukannya sendiri? Tanya Long Chen. Orang tua dari pohon iblis kilin surgawi sekarang telah berubah menjadi hitam. Invasi deatki tanah hitam telah mencapai titik kritis. Dengan buah iblis kilin surgawinya diambil, menghapuski kematian ini mungkin akan memakan waktu lama. Penatua tanpa daya memberi perintah kepada iblis pohon lain untuk mengumpulkan semua obat-obatan berharga di hutan ini. Obat-obatan ini mudah dikenali bagi mereka. Itu karena mereka digunakan sebagai makanan untuk iblis pohon. Obat-obatan ini menyerapki spiritual langit dan bumi yang membantu kultivasi mereka sendiri. Untungnya, Long Chen hanya meminta satu dari masing-masing. Jika dia meminta mereka semua, itu berarti mengambil semua makanan mereka, dan mereka akan melawannya sampai akhir. Anggrek pedang hati dao. Rumput permata delapan harta karun. Bintang selatan langit tujuh daun. Hahaha, ini semua hal yang baik. Long Chen tidak bisa menahan tawa ketika dia menerima obat-obatan. Mereka semua sangat berharga, dengan lebih dari 10 menjadi bahan obat tingkat ke-13. Dia juga bisa menggunakan bahan-bahan berharga itu untuk memperbaiki bahan obat tingkat 12. Itu akan sangat meningkatkan kualitas mereka. Dia mendapatkan lebih dari 300 bahan obat yang tak ternilai, setengahnya tidak ada di benua surga bela diri. Ladang obat Long Chen akan tumbuh lagi. Orang tua, jangan menangis. Sejujurnya, bagi Anda untuk ingin membunuh saya dan saya untuk tidak membunuh Anda sudah merupakan bantuan yang luar biasa. Saya sekarang hanya memiliki satu pertanyaan yang saya ingin jawabannya, kata Long Chen kepada iblis pohon kilin surgawi yang memelototinya dengan penuh kebencian. Apa? Tuntut pohon iblis kilin surgawi dengan dingin. Saya ingin tahu, mengapa ada cabang mati di mahkota Anda? Aura di atasnya terasa sedikit mirip denganku. Long Chen menunjuk ke salah satu pohon. Tempat itu adalah tempat batang utama pohon iblis kilin surgawi tiba-tiba berbelok. Itu seperti dipotong menjadi dua, dengan satu setengahnya patah. Itu adalah hasil dari seorang dari ras manusiamu. Raung pohon iblis kilin surgawi dengan marah. Ras manusia sialanmu yang menghancurkan tubuhku yang sebenarnya dalam pertempuran itu saat itu. Saya tidak punya pilihan selain berubah menjadi benih dan menjalani kelahiran kembali nirwana di dunia kecil saya sendiri. Tapi dunia kecil itu juga hancur, hanya menyisakan satu fragment inti ini. Itu jatuh di tempat terkutuk ini. Saya hanya bisa perlahan pulih dengan menyerapki spiritual dari lingkungan sekitar. Setelah puluhan ribu tahun, tubuhku siap untuk kembali ke bentuk aslinya, dan kemudian itu datang. Dia tidak hanya mengambil semua buah iblis kilin surgawi saya, dia juga memotong salah satu cabang yin dan yang saya, menyebabkan ketidakseimbangan besar dalam tubuh saya yang membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk pulih. Sekarang saya sedang bersiap untuk mereformasi tubuh saya yang sebenarnya lagi, dan seperti Anda datang. Pekerjaan puluhan ribu tahun telah dihancurkan oleh Anda. Ras manusiamu penuh dengan Petik 2. Jangan terlalu emosional. Apakah kamu tahu nama orang itu? Tanya Long Chen. Tentu saja aku ingat. Dia menyebut dirinya King Su dan menyuruhku untuk mengingatnya. Pohon iblis kilin surgawi menggertakkan giginya. Long Chen menganggup ke dalam. Seperti yang diharapkan, itu adalah penguasa. Tidak heran aura itu begitu akrab. Itu sedikit mirip dengan segel Soverein King Su Soverein. Soverein King Su sebenarnya juga datang ke sini untuk memetik buahnya. Long Chen menghela nafas. Seorang Soverein benar-benar seorang Soverein. Luka yang ditinggalkan oleh salah satu dari mereka tetap ada setelah sekian lama, dengan auranya masih ada. Hei hei, kamu benar-benar tidak beruntung. Dugaan saya adalah bahwa hal yang sama terjadi saat itu. Anda ingin menyerap energi kehidupan seorang ahli yang kuat untuk membantu Anda dalam langkah terakhir Anda, jadi penguasa King Su memberi Anda sedikit pelajaran. Cibir Long Chen. Pohon Iblis Kilin Surgawi mendengus dan tidak menjawab. Jelas Long Chen benar bahwa dialah yang memprovokasi penguasa, sehingga harus membayar harga yang begitu menyakitkan. Long Chen terkejut bahwa seorang penguasa memiliki kekuatan seperti itu. Tidak hanya dia memotong bagian dari batang Pohon Iblis Kilin Surgawi, luka itu belum sembuh bahkan setelah puluhan ribu tahun. Saat membandingkan dirinya sendiri, dia tidak akan mampu menantang Pohon Iblis Kilin Surgawi tanpa tanah hitam dan huo ling air. Long Chen memikirkan kata-kata terakhir Soverein Moli. Terakhir kali, dia membiarkannya curang dan lulus, tetapi itu akan meningkatkan karma untuk waktu berikutnya. Jika dia tidak terus bekerja keras, dia benar-benar akan mati untuk kesusahan Surgawi berikutnya. Kamu bisa pergi sekarang. Tempat ini tidak menyambut ras manusia Anda, kata Pohon Iblis Kilin Surgawi dengan dingin. Apa yang ada di dasar rawa? Tanya Long Chen. Sekelompok ikan lumpur yang malas dan rakus. Selama Anda tidak menyerang mereka, mereka tidak akan mengganggu Anda, jawab Pohon Iblis Kilin Surgawi dengan tidak sabar. Sepertinya dia ingin dia nyahlah agar bisa pulih. Long Chen mengangguk. Dia tidak punya hal lain untuk dikatakan. Orang ini mungkin berharap untuk tidak pernah melihat manusia lagi. Setelah memperoleh lebih dari 800 buah Iblis Kilin Surgawi dan begitu banyak bahan obat baru, dia sangat diuntungkan. Dia dalam suasana hati yang baik saat dia melewati hutan lagi. Setan Pohon tidak berani menyerangnya. Ketika dia mencapai tepi rawa lagi, dia melihat ke belakang untuk melihat bahwa hutan telah tertutup di belakangnya. Dia tidak lagi bisa melihat pohon raksasa itu. Pulau ini sangat aneh. Ruang di sekitarnya membuatnya tidak mungkin untuk memperkirakan seberapa besar itu. Dia tidak terlalu memikirkannya. Dia mengeluarkan batang perunggu dan perlahan melayang. Semuanya tenang. Hanya sekali dia meninggalkan kabut dia merasakan sesuatu yang salah. Dia bisa merasakan rawa bergetar. Riak-riak muncul di permukaan air. Tiba-tiba, sesuatu di bawah air melonjak keluar, mengirim Longchen melonjak ke langit. Longchen melihat ke bawah untuk melihat sosok besar yang membuat kulit kepalanya mati rasa. Binatang buas di atas nether passage. Itu adalah binatang seperti drag, tetapi tidak memiliki sisik atau tanduk, atau bahkan mata. Itu hanya memiliki mulut raksasa. Serahkan buah iblis kilin surgawi dan aku akan menyelamatkan hidupmu. Monster besar itu benar-benar mengucapkan kata-kata manusia. Suaranya sedingin es tanpa emosi. Berengsek, pohon iblis kilin surgawi sialan itu menipuku. Longchen langsung menyadari bahwa monster besar ini adalah apa yang dia rasakan di bawah, tetapi pohon iblis kilin surgawi baru saja mengatakan itu adalah sekelompok ikan lumpur. Monster ini juga tahu tentang buah iblis kilin surgawi. Jelas pohon itu telah memberi tahunya. Persetan, aku mengutukmu agar seseorang mencuri buah iblis kilin surgawimu saat mereka dewasa juga. Longchen mengutuk. Serahkan buah iblis kilin surgawi. Ledakan. Longchen sekali lagi terlempar ke langit. Monster besar itu mengulangi dirinya sendiri. Berengsek, ini intimidasi. Bahkan jika aku bukan penguasa, idiot sepertimu tidak bisa menggertakku. Longchen mengamuk. Monster Moodfish benar-benar berani menggertaknya. Ini tidak bisa ditoleransi. Karena kamu ingin mati, aku akan membantumu. Monster itu tidak merasa was-was tentang kata-kata Longchen. Itu membuka mulutnya, dan seluruh rawa terangkat. Ekornya tiba-tiba keluar dari air dan ke arahnya. Ledakan. Tidak dapat menghindar di udara, dia hanya bisa memblokir. Akibatnya, dia terlempar ke rawa. Tanpa tanah dimanapun, dia menyebabkan ledakan besar di dalam rawa. Prajurit Dragonblood mendengar gangguan itu. Bos telah diblokir oleh monster. Kabut telah disebarkan oleh monster itu, memungkinkan mereka untuk melihat dengan jelas apa yang terjadi. Apa yang kita lakukan? Airnya beracun, dan tidak mungkin terbang. Ledakan. Sebuah sosok dibebankan ke langit. Longchen menebas evil moon di kepala monster itu. Tubuhnya langsung tenggelam di bawah rawa, melepaskan gelombang lumpur. Serangan Longchen hanya mampu memaksanya kembali. Dia berhasil meninggalkan bekas di kepalanya, tetapi tidak ada darah yang keluar. Serangannya jelas tidak cukup untuk menyebabkan kerusakan padanya. Monster itu meraung. Tubuhnya berputar di dalam rawa, dan panah raksasa tiba-tiba melesat ke arah Longchen. Tungku bulan iblis muncul, menarik Longchen ke dalam. Mereka langsung dikirim terbang ke langit oleh serangannya. Longchen batuk tiga suap darah di dalam Demon Moon Furnace, merasa seperti sebuah bintang baru saja menabraknya. Tungku bulan iblis hanya mampu memblokir sebagian dari dampak, sedangkan sisanya harus ditanggung oleh Longchen. Tubuh Longchen sekarang tertutup retakan. Monster Moodfish adalah binatang peringkat ke-13. Di wilayahnya sendiri, Longchen hampir terbunuh. Tiba-tiba, tungku bulan iblis menyala, dan tetap menggantung di langit. Kaka Longchen, kita telah lolos dari wilayah Rawa, seru ling-er. Kita keluar. Bagus, kalau begitu kita akan memberikan pukulan yang kejam. Longchen muncul di atas Demon Moon Furnace. Dia mengangkat tangannya, sekelompok api muncul. Bab 2456 banding 2456. Api naik dalam bentuk teratai, tumbuh lebih besar dan lebih besar. Longchen mulai melantunkan kitab suci nirvana, menyebabkan rune api terbang keluar dari udara tipis dan memasuki lotus api. Dengan setiap detik, lotus api tumbuh dengan gila, dan rune tertentu di setiap kelopak menyala, membentuk bintang. Setelah itu, bintang-bintang berubah, menjadi dua, dan kemudian dua menjadi tiga. Setiap kali bintang baru muncul, dunia akan bergidik. Pada saat teratai api mencapai ukuran puncaknya, setiap kelopak memiliki tujuh bintang di atasnya, dan kekosongan di sekitarnya terdistorsi oleh panas. Energi destruktif yang tak terlihat menyebabkan dunia bergetar. Hukum Tao Surgawi merengek. Teratai api ini memiliki kekuatan untuk menghancurkan seluruh dunia. Dibandingkan dengan teratai api raksasa, Longchen sendiri tampak sekecil semut. Tangannya gemetar, dan darah menetes ke lengannya. Ini adalah batasnya. Huo Linger belum sepenuhnya mengendalikan kekuatannya, dan akibatnya beban tubuhku sendiri meningkat. Tapi ini sudah cukup. Longchen perlahan melepaskan lotus apinya. Perlahan-lahan jatuh, tetapi ketika itu terjadi, itu berfluktuasi, jelas tidak stabil. Longchen menjadi gugup saat melihat itu. Kekuatan Huo Linger saat ini sangat besar sehingga jika meledak di sini, dia akan dihancurkan oleh tekniknya sendiri. Dia dengan hati-hati mengendalikan teratai api, mengirimkannya ke monster mutfis raksasa. Monster ikan lumpur yang ganas itu menggigil dan tiba-tiba terjun ke bawah rawa. Saya merasa kita semua harus mundur. Bos marah, saran salah satu prajurit Dragon Blood. Semua orang segera menganggup dan berlari lebih jauh. Lotus api pemusnahan dunia. Segel tangan Longchen tiba-tiba berubah. Teratai api berhenti berputar dan kemudian menabrak lurus ke bawah dengan gemuruh yang mengerikan. Bahkan sebelum menyentuh rawa, rawa menjadi terdistorsi. Monster ikan lumpur itu langsung terekspos. Rawa tidak dapat melindunginya saat teratai api pemusnahan dunia jatuh. Sembilan kelopak masing-masing memiliki tujuh bintang, total 63 bintang. Mereka semua meledak, dan itu seperti 63 Star Falls meledak. Begitu meledak, warna memudar dari dunia. Cahaya menjadi gelap. Untuk sesaat, semua orang merasa seperti kehilangan indera penglihatan. Ketika penglihatan mereka pulih, mereka melihat pemandangan yang terfragmentasi. Fragmen ruang waktu berada di tempat yang salah. Dunia yang mereka lihat berada dalam kekacauan. Dalam kekacauan itu, mereka hampir tidak bisa melihat sosok jatuh dari langit, dan kemudian mereka mendengar suara pisau tajam menusuk daging. Pada saat berikutnya, dunia kembali ke keadaan normal. Visi mereka jelas, memungkinkan mereka untuk melihat lubang raksasa di rawa. Sebuah pisau raksasa ditikam di kepala monster Moodfish itu. Itu masih berkedut, tapi itu adalah perjuangan di ranjang kematiannya. Longchen berdiri di atas gagang evil moon, menatap dingin ke ikan lumpur yang telah ditusuknya. Gambar ini mengejutkan semua orang. Hanya setelah waktu yang lama seseorang bersorak, membuat orang-orang tersadar dari pingsannya. Ikan lumpur akhirnya menjadi tidak bergerak. Monster yang menakutkan ini adalah sesuatu di atas alam Netter Passage dan telah mampu bertahan dari teratai api pemusnahan dunia, meskipun hanya nyaris. Namun, setelah ledakan, itu tidak jauh dari kematian. Serangan lanjutan dari evil moon sudah cukup untuk mengakhiri hidupnya. Lotus api pemusnahan dunia bintang tujuh adalah batas saya saat ini. Itu menghabiskan 80 persen yuan spiritual saya. Bahkan jika Huolinger memegang kendali penuh atas kekuatannya sendiri, tidak mungkin aku bisa menggunakan serangan seperti itu dua kali, desah Longchen. Kekuatan teratai api pemusnahan dunia bahkan membuatnya takut. Satu-satunya alasan monster Mutvish tidak mati seketika adalah karena rawat telah membantu memblokir sebagian dari kekuatannya. Kemajuan Huolinger telah menyebabkan kekuatan teratai api pemusnahan dunia tumbuh juga. Begitu Huolinger memegang kendali penuh atas kekuatannya, inilah saatnya untuk menyempurnakan serangan ini. Longchen mengepalkan tinjunya dengan bangga. Teknik ini adalah sesuatu yang dia buat sendiri, dan merupakan serangan terkuatnya. Longchen kemudian menyedot mayat itu ke ruang kekacauan utama. Meskipun seluruh tubuhnya dapat dianggap sebagai harta yang tak ternilai, dagingnya sekarang hangus parah. Tidak ada cara untuk membuat baju besi kulit ular dari itu. Dagingnya pasti akan menjadi hadiah terbesar bagi Wilde. Itu juga memiliki inti kristal, tetapi itu adalah inti atribut gelap yang sangat jarang terlihat yang saat ini tidak dia gunakan. Longchen melihat kembali ke pulau di tengah rawa. Gambar negeri ajaib abadi telah hancur. Seluruh pulau hangus dan tertutup lumpur. Adapun pohon raksasa, daunnya telah dibakar, dan beberapa cabang yang lebih kecil hilang. Tipu aku dan kamu akhirnya menipu dirimu sendiri. Anda layak mendapatkannya. Dengus Longchen. Dia telah berpikir untuk pergi untuk menyebabkan lebih banyak masalah bagi pohon iblis kilin surgawi, tetapi dia memutuskan untuk tidak melakukannya. Soverein Kingsu tidak membunuhnya meskipun telah mencoba membunuhnya. Kemungkinan besar, ada beberapa makna yang lebih dalam untuk ini. Hmm, Soverein Yun Sang mampu melihat masa depan. Apakah pohon iblis kilin surgawi ini semacam kesempatan yang ditinggalkan oleh penguasa Kingsu untukku? Longchen tiba-tiba memikirkan kemungkinan. Baiklah, aku akan melepaskannya kali ini dan menyerahkan kesempatan ini kepada orang berikutnya. Longchen akhirnya memutuskan untuk tidak membunuhnya. Lumpur dan air perlahan mengalir kembali ke rawa, dan hukum ruang dan waktu yang telah dia hancurkan perlahan diperbaiki. Jika dia masih tidak pergi, hukum rawa akan kembali dan membuatnya tidak bisa terbang. Mengambil keuntungan dari hukum yang dilanggar, dia buru-buru terbang keluar dari rawa. Ketika dia kembali, murid Martial Heaven Alliance dan Swan Beast bersorak. Mereka dipenuhi dengan rasa hormat yang lebih besar untuknya. Meskipun tidak ada cara bagi mereka untuk memperkirakan seberapa kuat mudfish itu, berdasarkan oranya, itu pasti keberadaan di atas meter passage. Longchen bahkan berhasil membunuh keberadaan seperti itu. Dia sangat kuat, cukup untuk menginspirasi mereka dan memberi mereka kepercayaan diri. Bos, apakah ada keuntungan? Tanya salah satu prajurit Dragon Blood dengan penuh semangat. Ada sebuah pulau di tengah rawa tempat saya mendapatkan beberapa obat-obatan yang berharga. Karena tidak ada dari kalian yang benar-benar dapat menggunakannya, saya akan mengambilnya sendiri. Namun, ada sesuatu yang bisa digunakan semua orang. Longchen mengeluarkan buah iblis kilin surgawi. Orang-orang menatapnya, bingung. Mereka tidak tahu apa buah bersisik ini. Mungkinkah, apakah ini buah iblis kilin surgawi dari Saman Mitos? Tanya salah satu murid Martial Heaven Alliance tiba-tiba. Haha, luar biasa, kamu mengenalinya. Longchen mengacungkan jempol kepada murid ini. Dia tidak mengharapkan seseorang untuk benar-benar mengetahuinya. Jika bukan karena ingatan Pil Soverein, bahkan dia tidak akan mengenalinya. Dia belum pernah melihat rekaman buah iblis kilin surgawi dalam catatan aliansi surga beladiri. Jika seseorang mengetahuinya, mereka pasti telah melihatnya dalam beberapa teks kuno yang terfragmentasi. Ini benar-benar buah iblis kilin surgawi. Dikatakan bahwa memakannya dapat memungkinkan seseorang untuk segera naik dan menjadi dewa atau abadi. Teriak murid itu. Ekspresi pujian Longchen menghilang. Dia menggelengkan kepalanya. Baiklah, sepertinya kamu terlalu banyak mendengarkan cerita. Itu tidak masuk akal. Buah iblis kilin surgawi ini memiliki sejumlah besar esensi kehidupan di dalamnya yang bersifat surgawi. Sifat surgawi itu memungkinkannya memperpanjang umur seseorang. Bahkan seseorang diambang kematian akan pulih sepenuhnya hanya dengan setetes jusnya. Namun, bukan itu yang utama. Hal utama adalah bahwa karena berapa lama mereka telah dewasa, mereka telah menyerap hukum Tao Surgawi. Jika seorang kultifator menghonsumsi satu, pemahaman mereka tentang Tao Surgawi akan melambung. Ini akan membuat jalan masa depan Anda lebih jelas. Bagi kami, itu bisa sangat meningkatkan peluang kami untuk maju ke langkah keempat meter passage. Tidak hanya itu, itu akan membuat kemacetan di atas lebih mudah untuk ditembus. Petik 2 Semua orang senang mendengar ini. Tapi mereka dengan cepat menjadi kecewa. Ada begitu banyak dari mereka dan hanya satu buah iblis kilin surgawi. Mereka tidak akan mendapatkan kesempatan untuk memilikinya. Haha, jangan kecewa. Saya memperoleh total 867 buah. Dragon Blood Legion tidak akan mengambil bagian. Jika kita membaginya, setiap orang dapat memiliki 3 tetes jusnya. Satu tetes saja sudah cukup untuk dirimu sendiri, jadi kamu bisa menjual sisanya kepada orang lain, kata Longchen. Magang senior saudara Longchen, kita tidak bisa melakukan itu. Jika Anda tidak datang, kami mungkin tidak akan mendapatkannya. Seseorang tidak bisa serakah. Hanya satu tetes akan lebih dari cukup bagi kita. Sisanya harus diserahkan kepada Dragon Blood Legion Anda, kata salah satu murid segera. Itu benar, magang senior saudara Longchen. Jangan menangisi aku. Cepat dan bagi mereka. Kita harus bergegas, kata Longchen, melemparkan buah iblis kilin surgawi ke prajurit Dragon Blood untuk mengekstrak jus dan berpisah. Prajurit Dragon Blood dengan cepat memeras jus, tetapi lubang buah disimpan oleh Longchen. Hei hei, ini hal yang sangat bagus. Longchen tersenyum dan melemparkan lubang ke ruang kekacauan utama. Bab 2457 banding 2457 Ketika lubang buah jatuh ke tanah ruang kekacauan utama, mereka dengan cepat mulai berkecambah. Kecambah lembut tumbuh dari tanah. Longchen memfokuskan energi ruang kekacauan utama pada salah satu kecambah. Setelah waktu sebatang dupa, itu menjadi pohon muda kecil. Tidak seperti anakan lainnya, ia hanya memiliki tiga daun. Tanpa desakan lebih lanjut dari Longchen, itu mulai secara otomatis menyerap energi kehidupan dari ruang kekacauan utama. Bahkan setelah memusatkan kekuatan penuh dari ruang kekacauan utama hanya pada satu pohon muda, tingkat pertumbuhannya sangat lambat. Seperti yang diharapkan, energi kehidupan pohon iblis kilin surgawi sangat mencengangkan. Hanya satu pohon muda yang mengandung jumlah energi kehidupan yang hampir sama dengan pohon dunia yang tumbuh dewasa. Baiklah, aku memilihmu. Longchen membuat keputusannya, dia akan menumbuhkan hutan pohon-pohon ini untuk menggantikan pohon dunia. Longchen hanya menanam 300 lubang buah untuk saat ini. Selebihnya, dia kesampingkan. Dia tidak ingin mereka bersaing satu sama lain untuk energi, dan dia juga memanfaatkan lubang buah. Dia berencana menggunakannya untuk alkimia. Maka efeknya akan jauh lebih besar daripada jus. Sekarang dia telah menggunakan mayat iblis laut dari terakhir kali. Dia melemparkan mereka ke tanah hitam, dan energi kehidupan memenuhi ruang kekacauan utama. Setelah beberapa jam, puluhan ribu mayat iblis laut telah dilahap dan pohon iblis kilin surgawi mencapai ketinggian 30 meter. Pada titik ini, mereka mulai bercabang. Dua cabang di bagian atas terus tumbuh. Tanda di cabang-cabang itu berbeda, dengan Longchen mengenali satu sebagai yin dan yang lainnya sebagai yang. Sekarang dia mengerti apa yang dikatakan pohon iblis kilin surgawi tentang pemotongan salah satu cabang yin dan yang. Longchen merasakan jumlah energi kehidupan dalam 300 pohon muda ini. Total energi kehidupan mereka sudah sekitar setengah dari total pohon dunia. Itu jumlah yang mengejutkan. Begitu mereka sepenuhnya matang, mereka bisa menawarkan energi kehidupan yang luar biasa. Namun, tanpa ada lagi mayat untuk dimakan, pertumbuhan mereka hampir berhenti total. Longchen memperkirakan bahwa tanpa pupuk apapun, pohon-pohon ini akan membutuhkan beberapa ribu tahun untuk menjadi dewasa sepenuhnya. Longchen berpikir untuk melemparkan mayat ikan lumpur, tetapi dia memutuskan untuk tidak melakukannya. Pertumbuhan pohon-pohon ini tidak akan menjadi masalah satu atau dua hari, jadi dia tidak boleh terburu-buru. Jus sudah dibagi di antara semua orang, dan masih ada dua ribu tetes yang tersisa. Longchen memberikannya kepada kelompok yang pertama kali memperhatikan rawa, menyerahkannya kepada diri mereka sendiri tentang cara membaginya. Keuntungan baru mereka memenuhi setiap dari mereka dengan kegembiraan, terutama binatang suan. Jus buah iblis kilin surgawi bahkan lebih efektif pada mereka, tanpa efek samping. Apakah ada yang menerima kabar dari regu lain? Tanya Longchen. Mereka semua sedang berkumpul atau pergi ke arah yang kamu tunjukkan, lapor salah satu prajurit Dragonblood. Sepertinya peluang tidak begitu mudah didapat. Kami semua mendapat manfaat dari skuad pertama. Longchen tersenyum pada kelompok yang memperhatikan rawa. Kami yang diuntungkan. Tanpa kalian, kami juga tidak akan mendapatkan kesempatan ini, jawab salah satu murid Marsial Heaven Alliance. Tidak buruk, kemampuan menyedot ini menyegarkan, canda Longchen, menyebabkan semua orang tertawa. Kurangnya kesombongan menyendiri dari Longchen membuat mereka semua merasa seperti dia mudah untuk didekati. Ini adalah karisma langka yang mereka kagumi. Longchen melihat kompas dan berkata, ayo pergi ke tujuan target kita. Kita harus berkumpul dengan regu lain. Setengah hari kemudian, mereka bertemu dengan kelompok lain. Bos, hahaha, lihat kuda baruku. Grup baru ini terdiri dari tiga regu yang dipimpin oleh Guo Ran dan Xia Chen. Guo Ran memanggil Longchen dengan penuh semangat. Bos Guo Ran, dari mana kamu mendapatkan anak ayam? Tanya salah satu prajurit Dragonblood. Apakah kamu buta? Apakah ini hanya anak ayam? Ini adalah binatang purba yang legendaris, sembilan angin darah Phoenix. Itu bisa mencapai peringkat ke-13 ke-13 ketika sudah matang sepenuhnya. Kata Guo Ran dengan sangat senang. Binatang peringkat 13. Semua orang terkejut. Kuda yang tampak tidak lebih dari seekor bayi ayam raksasa ini tidak dianggap sebagai keberadaan seperti itu. Bos Guo Ran, bagaimana kamu mendapatkannya? Tentu saja aku mengandalkan kekuatanku sendiri untuk membunuh dua binatang peringkat 13. Ada dua anak ayam, jadi aku dan Xia Chen membaginya. Xia Chen, jangan hanya berdiri di sana, tunjukkan juga kuda surgawimu, kata Guo Ran. Xia Chen melambaikan tangannya. Oh, dia sedang tidur, jadi aku tidak ingin mengganggunya. Dibandingkan dengan gaya mencolok Guo Ran, Xia Chen jauh lebih pendiam. Kamu membunuh dua binatang peringkat 13. Apakah itu benar? Bahkan bos hanya berhasil membunuh satu pun. Petik dua. Apa, bos, kamu membunuh binatang peringkat 13? Teriak Guo Ran kaget. Bos Guo Ran, apa yang membuatmu begitu terkejut? Anda mengatakan bahwa Anda membunuh dua dari mereka. Apakah Anda hanya membual? Petik dua. Batuk, apakah kamu bercanda? Apakah saya seperti pembual? Tanyakan saja pada salah satu dari saudara-saudara ini. Mereka semua secara pribadi melihatnya. Lebih jauh lagi, bukti terbaik adalah mayat-mayat di ruang astral Xia Chen, Dengus Guo Ran. Seorang murid berpengalaman dari Martial Heaven Alliance berkata, ini benar-benar Phoenix darah sembilan sayap. Ada sembilan lipatan di bawah sayapnya yang akan menumbuhkan sembilan bulu berwarna berbeda ketika sudah dewasa, dan itu akan membuatnya terlihat seperti memiliki sembilan pasang sayap. Selamat saudara magang senior saudara Guo Ran telah mendapatkan kuda yang begitu menakutkan. Petik dua. Hahaha, akhirnya seseorang dengan visi. Namun, Anda tidak perlu berkecil hati. Selama kamu terus melakukan hal-hal baik dan mengumpulkan karma, kamu juga dapat diberkati oleh surga seperti aku, tertawa Guo Ran. Xia Chen menggelengkan kepalanya dan memanggil kedua mayat itu. Ketika mereka muncul, semua orang melompat. Aura kedua binatang ini sangat mengerikan meskipun hanya menjadi mayat. Bos, ini adalah mayat dari dua binatang peringkat 13. Saya telah mengambil inti kristal, sehingga Anda dapat melihat apakah Anda memerlukan sesuatu dari mereka. Jika tidak, kita bisa memberikannya kepada Wilde, kata Xia Chen. Begitu semua orang mundur, mereka melihat binatang buas dengan baik. Salah satunya adalah Phoenix yang berubah warna, sementara yang lain adalah singa berkepala dua. Kedua mayat itu penuh luka. Singa itu hampir terbelah dua, sedangkan Phoenix memiliki beberapa lubang berdarah di dalamnya. Guoran buru-buru menyingkirkan kudanya. Dia berkata, Ah, saya mungkin melebih-lebihkannya sekarang. Kedua binatang ini bertarung satu sama lain dan telah saling membunuh pada saat kami tiba. Phoenix darah sembilan sayap mungkin sedikit lebih kuat, tetapi untuk melindungi anak-anaknya, ia diserang oleh serangan diam-diam. Sejujurnya, alasan saya bisa mendapatkan kuda perkasa ini adalah semua berkat bos. Petik 2 Longchen menyingkirkan mayat-mayat itu dan bertanya, Terima kasih padaku. Mengapa? Berkat kau memberiku hadiah keberuntungan karma dari peringkat pembantaian iblis. Keberuntungan saya sekarang luar biasa. Kami menemukan danoroh pada awalnya dan kemudian urat emas abadi dengan bahkan sumber ki di bagian bawah yang kami serap. Kemudian saya bertemu dengan dua binatang buas ini yang saling bertarung, dengan mudah mendapatkan dua mayat dan dua Phoenix darah sembilan sayap muda. Namun, itu tidak sempurna. Awalnya ada tiga, tapi singa memakan satu, kata Guoran menyesal. Semua orang menatapnya, tercengang. Bagaimana keberuntungan Guoran begitu menantang? Dia tidak menghadapi bahaya apapun dan malah mengalami satu demi satu harta karun. Bahkan Longchen tercengang. Jika keberuntungan Guoran begitu menantang, mengapa tidak terwujud sebelumnya sekarang? Longchen tiba-tiba bertanya-tanya apakah itu karena nasib buruknya sendiri yang menutupi keberuntungan Guoran. Longchen menghela nafas di dalam. Dia telah bertarung dengan pikiran dan tubuhnya melawan pohon iblis kilin surgawi dan kemudian membunuh monster ikan lumpur sebelum mendapatkan hartanya, tetapi Guoran baru saja mengambilnya. Keberuntungan ini benar-benar menantang surga. Guoran, kamu harus memimpin jalan untuk semua orang, kata Longchen. Bagaimana denganmu? Tanya Guoran. Saya, lebih baik bagi saya untuk pergi dengan cara saya sendiri, kata Longchen. Setelah memberikan beberapa instruksi lagi, dia pergi sendiri. Bab 2458 banding 2458 Longchen pergi sendiri, melaju kencang menuju target sebelumnya. Rajurit Dragonblood pada dasarnya telah selesai dibentuk, dengan masing-masing kelompok memiliki setidaknya lima regu. Di masing-masing kelompok itu setidaknya ada dua orang setingkat kapten, jadi mereka seharusnya aman. Sekarang, Longchen berangkat sendiri karena dia tidak merasakan ahli tertinggi. Keberuntungan Guoran telah memberinya pengingat. Nasib buruknya akan menutupi nasib baik orang lain. Dengan meninggalkan mereka, peluang mereka untuk mendapatkan harta akan meningkat sedikit. Beberapa hari kemudian, Longchen tiba di area targetnya. Adegan yang dia lihat di hadapannya membuat hatinya bergetar. Ini adalah musim semi-raksasa. Ada dua pegunungan di kedua sisinya, tampak seperti mata dari atas. Mata air itu memiliki kabut hitam dan putih yang berputar di atasnya, tampak seperti simbol taiji raksasa. Kabut putih penuh vitalitas, sedangkan kabut hitam penuh dengan kematian. Mereka berbaur bersama, namun masih terpisah. Ketika dia turun dari langit, dia menemukan bahwa mata air itu memiliki hukumnya sendiri. Meskipun tidak terlalu besar jika dilihat dari atas, ketika dia mendekat, dia menemukan bahwa itu praktis tidak terbatas. Musim semi ini sepertinya memenuhi seluruh dunia. Dia tidak tahu apakah dia menyusut atau tumbuh. Sebenarnya ada tempat di dunia ini yang memanifestasikan siklus hidup dan mati. Keluarga dewa sebenarnya tidak membagikan rahasia ini kepada kami. Petik 2. Long Chen tidak bisa menahan amarahnya saat merasakan kekuatan musim semi ini. Keluarga panjang tidak memberitahunya tentang hal ini, tetapi jalur rusak dan murid-murid aliansi keluarga kuno telah menyadarinya. Bos. Prajurit Dragon Blood yang sudah tiba datang ketika mereka melihatnya. Apakah ada pertempuran? Long Chen melihat mereka masih memiliki darah, dan aura mereka dalam keadaan sangat hidup. Itu berbahaya. Segera setelah kami tiba, para ahli korup menyerang kami. Mereka telah menembus ke langkah keempat. Jika Perisitar tidak ikut campur, kami akan mengalami kerugian besar, kata pemimpin pasukan. Xi Yan. Long Chen merasakan sekelilingnya. Tampaknya ada beberapa energi mistis yang tersisa di udara milik Xi Yan. Di mana dia? Perisitar segera bergegas pergi setelah membantu kami menyelesaikan penyergapan. Sepertinya dia sedang terburu-buru. Bos, kami terlambat. Semua orang yang memasuki Starfield Divine World langsung bergegas ke sini. Jalan korup meninggalkan dua ribu murid mereka untuk menyergap kita. Dengan mereka berada di langkah keempat dan mengendalikan kekuatan Samsara, kami akan dirugikan tanpa Perisitar, kata pemimpin pasukan lainnya. Setelah mencapai langkah keempat, kekuatan Samsara dari seorang ahli Netter Passage tidak hanya akan meningkatkan kekuatan mereka, tetapi juga akan membentuk siklus yang memberi mereka kekuatan tanpa batas. Dengan prajurit Dragonblood masih di langkah ketiga, mereka tidak dapat menahan mereka. Dalam penyergapan singkat, 10 ribu murid dari Martial Heaven Alliance telah meninggal. Jalan korup dan aliansi keluarga kuno tahu tentang ini. Hanya ras iblis laut yang sepertinya seperti kita. Apa yang dimainkan keluarga Ye? Longchen tenggelam dalam pikirannya. Dia telah membunuh lengan kiri dan kanan ular laut enam tanduk tetapi belum menemukan informasi tentang mata air hidup dan mati ini di fragment jiwa mereka. Mungkinkah keluarga Ye menggunakan ras iblis laut untuk memperlambatnya. Apakah mereka digunakan untuk menghentikan murid Martial Heaven Alliance? Setelah satu langkah di belakang, mereka hanya akan semakin jauh tertinggal. Salah satu kelompok telah diserang. Tiba-tiba, kompas mengeluarkan suara peringatan. Namun, peringatan itu kemudian berhenti beberapa saat kemudian. Itu adalah serangan menyelinap kecil, tidak cukup untuk mengguncang seluruh kelompok. Sisi lain melarikan diri. Laporan dengan cepat datang dari kelompok yang diserang. Suruh semua kelompok tetap waspada dan bergegas ke sini. Tidak perlu mencari lebih banyak harta, perintah Longchen. Mereka telah ditentang. Dragon Blood Legion sekarang dipaksa ke posisi yang sangat pasif. Dengan banyak orang lain telah menembus ke langkah keempat karena musim semi ini, mereka berada pada posisi yang sangat tidak menguntungkan. Lebih banyak kelompok tiba. Salah satunya dipimpin oleh Yue Zifeng dan Gu Yang. Mereka membawa satu regu binatang suan dan empat regu murid aliansi Surga Beladiri. Yang lain juga datang dengan cepat. Melihat semua orang aman dan sehat, mereka menghela nafas lega. Tepat ketika mereka mendekati daerah ini, semua kelompok mereka telah diserang oleh sekelompok kecil ahli. Para ahli itu berasal dari aliansi keluarga kuno dan jalur korupsi. Mereka hanya dalam kelompok satu atau dua ribu, tetapi mereka semua telah menembus ke langkah keempat. Manky dan yang lainnya cukup kuat untuk memaksa mereka melarikan diri, tetapi tidak sebelum mereka membunuh beberapa orang. Murid biasa terlalu lemah dibandingkan dengan mereka. Manky dan yang lainnya secara alami tidak bisa mengejar mereka karena takut akan penyergapan. Mereka hanya bisa meningkatkan kewaspadaan mereka dan terus maju. Mereka menghadapi beberapa serangan diam-diam dari mereka lagi, dan mereka berhasil membunuh beberapa dari mereka sebelum mereka melarikan diri, tetapi serangan terus-menerus itu membuat marah. Terhadap begitu banyak ahli Netter Pasej langkah keempat, bahkan Manky dan yang lainnya tidak dapat sepenuhnya menghentikan mereka. Bagaimanapun, mereka mengendalikan kekuatan samsara. Kekuatan gabungan mereka sangat besar. Serangan diam-diam mereka yang terus-menerus sangat membuat marah sehingga Gu yang hampir mengejar mereka, tetapi Yuezifeng telah menariknya kembali. Ini semua penuh kebencian. Tang Wan R menghentakkan kakinya dengan marah. Long Chen menghibur semua orang. Kami telah jatuh untuk skema mereka. Dengan dipecah menjadi beberapa bagian, musuh kita telah berhasil menangkap celah. Mereka tahu bahwa kita perlu waktu untuk berkumpul kembali setelah masuk. Menambahkan beberapa serangan diam-diam memaksa kami untuk lebih berhati-hati, dengan ras iblis laut khususnya memberi kami lebih banyak tekanan. Seluruh rencana mereka adalah untuk menghentikan kita saat mereka tiba di sini dan menerobos sebelum kita. Tapi jika mereka berhasil maju, mengapa tidak berjaga-jaga di tempat ini untuk menghentikan kita datang? Tanya Mengki. Jalur rusak dan aliansi keluarga kuno memiliki 1 juta penuh ahli di dalam Starfield Divine World saat ini, dengan Martial Heaven Alliance dan Swanbees hanya melebihi jumlah mereka dengan jumlah yang kecil. 1 juta ahli Netter Passage langkah keempat lebih dari cukup untuk menghancurkan 1 juta 100 ribu ahli Netter Passage langkah ketiga. Ini tidak sesederhana itu. Keluarga surgawi menggunakan jalur rusak dan aliansi keluarga kuno, tetapi jalur rusak dan aliansi keluarga kuno tidak akan digunakan untuk apapun. Starfield Divine World penuh dengan harta karun. Kekuatan utama mereka pasti telah pindah ke tempat berikutnya, perkiraan Longchen. Kalau begitu kita yang terakhir di sini, marah guyang. Kita harus menjadi yang kedua dari yang terakhir. Ada juga idiot dari ras iblis laut. Ayo cepat dan buat kemajuan kita di sini. Mata air kehidupan dan kematian ini memiliki area putih yang mewakili energi kehidupan dan area hitam yang mewakili energi kematian. Untuk memasuki langkah keempat, hal pertama yang harus dilakukan adalah menyeimbangkan energi hidup dan mati Anda. Setelah itu, Anda bisa melangkah ke inti mata air. Disitulah energi hidup dan mati adalah yang terkuat. Kami sudah terlempar ke belakang, jadi kami harus mengejar, kata Longchen. Semua orang dengan cepat memasuki musim semi. Mereka pergi ke area kehidupan karena mereka saat ini kekurangan energi kehidupan di alam kematian. Binatang suan bergabung juga. Energi hidup dan mati ini sangat penting untuk kemajuan mereka. Meskipun alam mereka berbeda, mereka masih membutuhkan energi hidup dan mati. Wilde, kakakmu Long membawakanmu beberapa barang bagus. Ketika semua orang memasuki mata air, hanya Wilde yang tinggal di luar. Longchen mengeluarkan mayat tiga binatang peringkat tiga belas, menyenangkan Wilde. Mayat-mayat ini sangat kuat sehingga bahkan benda-benda suci pun tidak dapat menembusnya. Gigi Wilde lebih keras daripada benda suci, tetapi bahkan dia kesulitan memakannya. Dia harus merobek potongan daging dan mengunya untuk waktu yang lama sebelum menelan. Sangat lesat. Saudara Long, kamu hebat. Wilde dengan penuh semangat memeluk Longchen. Sebenarnya, Wilde tidak tahu apa-apa tentang rasa. Itu lesat baginya hanya karena dagingnya begitu kuat. Melihat Wilde memakan daging binatang peringkat tiga belas membuat Longchen merasa kedinginan. Wilde benar-benar menjadi menakutkan. Aku senang kau menyukainya. Saya akan menemukan beberapa lagi untuk Anda di masa depan, tetapi Anda harus menyimpannya untuk saat ini. Jatah mereka saat Anda berjaga-jaga. Jika ada yang mencoba mengganggu kita, bunuh mereka, kata Longchen. Baiklah, pergi kereta, serahkan semuanya di sini untukku. Wilde menepuk dadanya dengan percaya diri, tetapi tangannya masih berdarah karena makan, meninggalkan jejak. Longchen mengganggu dan memasuki mata air juga. Dia mulai menyerap energi kehidupan. Tepat pada saat itu, sekelompok orang datang bergegas. Sinar cahaya surgawi menembus udara menuju musim semi. Mencari kematian, Longchen dengan marah terangkat. Orang-orang ini sengaja membuat keributan sehingga mereka tidak bisa fokus pada kultivasi. Bab 2459 banding 2459 Dengan semua orang di musim semi hidup dan mati, mereka tidak bisa menghindar. Tidak diketahui asal usul musim semi ini, tetapi setelah masuk, tubuh mereka secara alami memasuki kondisi kultivasi. Mereka harus pergi untuk memasuki kondisi siap tempur. Pada saat mereka keluar dari mata air, penyerang mereka telah melarikan diri. Mereka tampaknya memiliki cakram transportasi yang membawa mereka pergi segera setelah mereka melarikan diri. Petik 2 Tanda Seru Petik 2 Marah Guyang Satu-satunya cara bagi mereka untuk berkultivasi secara efektif di sini adalah memasuki keadaan melupakan segala sesuatu yang lain. Ini akan memakan waktu jauh lebih lama sekarang karena mereka marah setelah diserang. Betapa penuh kebencian, mereka memperlambat kita saat mereka pergi mencari harta karun, kata Tang Wan R. Cloud, kenapa kamu tidak menjaga tempat ini? Bunuh siapa saja yang mendekat, kata Mengki. Dengan kecepatan Cloud, orang-orang itu akan terbunuh begitu mereka mendekat. Tidak perlu, kata Xia Chen. Mereka memiliki jimat transportasi yang akan membuat kecepatan menjadi tidak berguna. Guoran dan aku bisa mengatur formasi untuk membunuh mereka. Saya membutuhkan 3.000 orang untuk membantu saya. Xia Chen dan Guoran berangkat dengan 3.000 prajurit Dragonblood untuk membentuk formasi. Long Chen memerintahkan semua orang untuk tidak jatuh cinta padanya. Mereka harus tenang dan menggunakan tempat ini untuk maju ke langkah keempat. Xia Chen dan Guoran mulai bekerja, tetapi di tengah persiapan mereka, sekelompok murid lain dari aliansi keluarga kuno menyerang. Namun, begitu mereka muncul, sekumpulan bom yang telah disiapkan Guoran meledak, meledakkannya hingga berkeping-keping. Setelah ledakan ada beberapa panah beracun. Bahkan mereka yang mengendalikan energi hidup dan mati tidak bisa mengabaikan racun itu. Kumpulan penyerang menyelinap itu diblokir dan hanya berhasil meluncurkan beberapa serangan dari jarak yang sangat jauh sebelum melarikan diri. Tapi tetap saja, beberapa orang terganggu dari kondisi kultivasi mereka, api kemarahan melonjak di mata mereka. Di sisi lain, Long Chen sudah dalam kondisi kultivasinya, cincin surgawinya terbuka di belakangnya. Energi kehidupan mengalir ke dalam dirinya. Beberapa serangan ditujukan pada Long Chen, tetapi Meng Ki, Chu Yao, Tang Wan Er, dan yang lainnya memblokirnya untuknya. Mereka telah memutuskan untuk berjaga-jaga di Long Chen sehingga dia bisa maju lebih dulu. Saat Long Chen menyerap energi kehidupan, dia mencoba membawa sebagian mata air ke ruang kekacauan utama. Tapi dia kecewa karena setelah keluar dari dunia ini, energi mata air itu benar-benar hilang. Pikirannya untuk membawa seluruh mata air pergi bersamanya padam. Dia hanya bisa fokus berkultivasi. Yang lain menyerapnya perlahan, tetapi dia menyedot energi kehidupan dengan gila-gilaan. Tiba-tiba, sinar cahaya yang menyilaukan menyala dari kejauhan. Pedang rahasia menembus udara, membantai sekelompok penyerang menyelinap baru. Formasi Xia Chen selesai. Dia berjaga-jaga, bahkan tidak memberi kesempatan kepada penyerang yang menyelinap untuk menyerang. Beberapa upaya lagi terjadi, meninggalkan tumpukan mayat di tanah. Sama seperti tampaknya murid aliansi keluarga kuno telah menyerah, para ahli korup datang menyerang penghalang dengan sembarangan. Menggunakan nyawarekan mereka sendiri sebagai tameng, mereka berhasil merobek celah dalam formasi Xia Chen dan menyerbu masuk. Para ahli korup ini bisa dibilang gila. Mereka melancarkan beberapa serangan, dan melihat bahwa mereka tidak dapat melarikan diri, mereka memutuskan untuk bunuh diri dengan peledakan diri. Sial, tiga ribu prajurit lagi datang ke sini. Kami akan membunuh ini. Guoran marah. Para ahli yang telah mencapai langkah keempat ini terlalu kuat. Mereka membutuhkan lebih banyak orang jika mereka ingin menjauhkan mereka. Pada saat yang sama ketika dia marah, dia terkejut. Jika jalur korup dan aliansi keluarga kuno meninggalkan kekuatan utama mereka di sini, mereka mungkin akan musnah. Tiga ribu prajurit Dragon Blood lainnya bergabung. Xia Chen mengatupkan giginya dan mengeluarkan lebih banyak cakram formasi. Pada akhirnya, formasi menjadi perisai kokoh yang memblokir lebih dari sepuluh upaya lebih lanjut untuk menerobos. Tiba-tiba, musim semi mulai bergetar. Gelembung yang tak terhitung jumlahnya mulai melayang keluar. Rasanya seperti sedang mendidih. Bos telah menyeimbangkan energi hidup dan matinya. Dia siap untuk menerobos. Garis vertikal muncul di dalam cincin surgawi Long Chen. Di sisi kiri berwarna hitam, dan di sisi kanan berwarna putih. Tidak ada pihak yang bisa memasuki yang lain. Ini adalah manifestasi mencapai keadaan seimbang energi hidup dan mati. Namun, bagi orang lain, fenomena semacam ini akan terjadi dalam manifestasi dao surgawi mereka. Tapi karena Long Chen bukan empirean, itu terjadi di dalam cincin surgawinya. Pada saat ini, Yuezifeng, Yezikyu, Chu Yao, Song Mingyuan, dan yang lainnya juga mulai memasuki keadaan ini. Long Chen, jangan pernah berpikir untuk mencapai alam samsara dalam hidup ini. Tiba-tiba, langit retak. Tombak berdarah langsung menembus formasi Xia Chen. Langit dan bumi bergemuruh. Tian Shizi. Hati Long Chen tenggelam. Skema ini direncanakan dengan baik. Jenius surgawi dari jalur rusak, Tian Shizi, sebenarnya telah muncul di sini. Setelah mencapai alam samsara, manifestasi Tian Shizi tidak lagi sedikit pun tidak jelas. Ada patung kejernihan kristal dewata raksasa di dalam manifestasinya. Energi surgawi datang dari manifestasinya, menginfeksi seluruh dunia. Bahkan hukum dunia pun terpengaruh. Manifestasinya, itu sepenuhnya terbangun. Seru mengki. Aura Tian Shizi benar-benar berbeda dari sebelumnya. Manifestasinya telah berubah pada sumbernya. Itu tidak lagi ilusi tetapi nyata. Patung dalam manifestasinya terasa seperti dewa. Perasaan rendah diri dan tidak penting mempengaruhi kehendak orang. Long Chen, apakah Anda pikir kami akan mengizinkan Anda untuk maju ke langkah keempat begitu saja? Betapa naifnya. Kami tidak dapat melanggar hukum musim semi-roh yin yang, tetapi kami tidak akan mengizinkan Anda untuk mengambil keuntungan darinya. Kalian semua akan mati hari ini. Apakah kamu siap? Tanya Tian Shizi dengan nada menghina. Dia seperti dewa yang memandang rendah mereka. Long Chen keluar dari kondisi kultivasinya. Saat tubuhnya perlahan naik di udara, Evil Moon muncul di tangannya dan sisik menutupi seluruh tubuhnya. Kamu benar-benar melepaskan kesempatanmu untuk mencari harta untuk mengganggu ku. Mengganggu mu. Tian Shizi tiba-tiba tertawa seolah-olah dia telah mendengar lelucon paling lucu di dunia. Long Chen, aku tidak menyangka kamu sebodoh itu. Apakah kamu tidak menyadari situasi seperti apa yang kamu hadapi? Tombak Tian Shizi tiba-tiba berputar ke arah Long Chen. Meskipun itu hanya jentikan biasa dari pergelangan tangannya, ekspresi Long Chen berubah. Dia dipaksa mundur beberapa langkah. Tian Shizi tertawa. Hahaha, sekarang kamu mengerti. Dalam keadaan ini dimana yin dan yang Anda benar-benar seimbang, energi kehidupan dan energi kematian Anda saling berlawanan. Dalam keadaan ini, Anda tidak dapat mencapai samsara. Kekuatan Anda saat ini telah turun menjadi kurang dari 80%. Apa yang akan kamu gunakan untuk melawanku sekarang? Bos, Guo Ran dan yang lainnya mulai. Mereka tidak tahu tentang masalah ini. Dengan Long Chen melemah dan Tian Shizi telah maju ke langkah keempat, perbedaan besar telah tercipta di antara mereka. Long Chen tersenyum dan mengisyaratkan agar semua orang tidak khawatir. Melihat Tian Shizi, dia berkata, panggil orang itu dari jalan rusakmu. Anda sendiri tidak dapat membunuh saya. Petik 2. Tian Shizi mencibir. Dia mengangkat tombak darahnya. Long Chen, kamu terlalu sombong. Saya telah membangunkan manifestasi saya, Raja Rusak mengabaikan surga. Membunuhmu itu sederhana. Begitu dia menyebutkan nama manifestasinya, patung di belakangnya bergetar dan menghembuskan gelombang udara jahat. Pada saat itu, dia tampak seperti murid dewa, perwakilan yang kehendaknya datang dari dewa mereka. Hahaha, Long Chen juga tertawa, tawanya penuh dengan penghinaan. Jika kamu benar-benar memiliki kemampuan itu, kamu tidak akan bersembunyi seperti anjing di sini menungguku untuk menyeimbangkan energi hidup dan matiku, kan? Ekspresi Tian Shizi tenggelam. Itu benar. Dia berharap untuk bertarung nyata dengan Long Chen. Dia ingin menggunakan kekuatannya untuk mengalahkannya dan menghapus penghinaan sebelumnya. Namun, seseorang menolak untuk mengizinkannya melakukan itu, memaksanya untuk menunggu sampai Long Chen melemah. Tian Shizi marah, tetapi dia tidak bisa membalas. Apa itu? Sepertinya Anda merasa dirugikan. Jangan bilang bahwa Tian Shizi arogan yang pernah menyapu dunia kini telah menjadi anjing seseorang. Kata Long Chen dengan ringan, sepertinya melihat ke dalam hati Tian Shizi. Persetan, Tian Shizi dengan marah menikam tombaknya. Itu seperti taring iblis, mengandung kutukan yang kuat saat menusuk ke arah Long Chen. Suara tajam membuat orang menutup telinga mereka dengan tangan. Langsung saja, Tian Shizi telah menggunakan salah satu pukulan mematikannya yang paling tajam. Bab 2460 banding 2460. Kau lah yang akan mati. Long Chen mencibir. Dia menebas Efil Moon tiga kali, menciptakan tiga gambar pedang di depannya yang menyatu. Namun, bahkan pertahanan rangkap tiga ini tidak dapat menghentikan serangan Tian Shizi. Dengan manifestasi ini, Tian Shizi didukung oleh kekuatan dewa. Dengan kekuatanmu saat ini, kamu hanya seekor semut di depanku. Saya akan membalas penghinaan yang Anda berikan kepada saya sepuluh kali lipat. Tian Shizi meraung. Memikirkan semua yang telah terjadi di antara mereka berdua, dia tiba-tiba terjun ke arah Long Chen seperti elang. Ledakan. Long Chen menebas Efil Moon, hanya untuk dikirim terbang dengan tendangan sederhana dari Tian Shizi. Apakah kamu lihat? Inilah perbedaan di antara kita sekarang. Bahkan jika kamu tidak melemah, aku masih bisa menghancurkanmu seperti lalat. Saya telah melangkah ke alam samsara, jadi siklus yin dan yang akan melemahkan kekuatan Anda sampai Anda tidak memiliki apa-apa lagi. Apa yang akan kamu gunakan untuk melawanku? Tian Shizi dengan arogan berdiri di sana, memandang rendah Long Chen, sepertinya tidak terburu-buru untuk membunuhnya. Sebaliknya, dia ingin sepenuhnya menikmati pemandangan keputusasaan Long Chen. Tidak heran, aku tahu aku tidak begitu lemah. Jadi melangkah ke alam samsara memiliki manfaat seperti itu, desah Long Chen. Semut sepertimu tidak bisa menghentikanku. Hari ini, saya akan mengakhiri legenda Anda. Dengan memenggal kepalamu, aku akan menunjukkan kepada dunia bahwa legendamu tidak lebih dari lelucon. Tian Shizi merentangkan tangannya, tombak darah perlahan melayang dalam manifestasinya, dan energi surgawi melonjak keluar darinya, mengunci Long Chen. Long Chen, apakah kamu tahu? Saya benar-benar marah karena saya harus membunuh seseorang yang lemah seperti Anda, kata Tian Shizi. Bahkan jika aku membunuhmu, itu jelas akan menjadi kasus seseorang yang kuat menindas yang lemah. Itu penghinaan bagi saya. Energi surgawi mengalir ke tombak Tian Shizi. Itu menunjuk ke arah Long Chen, bergemuruh dengan kekuatan. Ini adalah serangan yang bisa menghancurkan langit dan bumi jika diinginkan. Tetapi dalam menghadapi serangan yang mengerikan ini, Long Chen tersenyum. Dia memiringkan kepalanya ke arah Tian Shizi. Betapa menakjubkan status seperti apa yang dimiliki orang itu hingga membuatmu merasa sangat sedih. Ini mengejutkan. Manifestasi Tian Shizi bergemuruh. Saat angin astral mengamuk, Tian Shizi meraung, kamu tidak bisa melakukan apa-apa bahkan jika aku memberitahumu. Saya hanya seorang putra dewa, seseorang yang hanyalah seorang hamba dewa. Tapi dia adalah reinkarnasi dari dewa korup generasi ketujuh. Dia menyegel dirinya sendiri selama puluhan ribu tahun. Dia adalah dewa sejati yang akan memimpin jalan rusak menuju kejayaannya. Jalan lurus Anda akan berakhir di era ini. Informasi ini mengejutkan semua orang. Reinkarnasi dewa, bukankah itu akan menjadi keberadaan yang tak tertandingi di dunia ini. Omong kosong, seorang dewa harus naik, itu bertentangan dengan hukum. Kamu berbohong, teriak Xia Chen. Hahaha, Tian Shizi tertawa terbahak-bahak. Kamu semut sialan, apakah kamu layak untuk aku bohongi? Dewa korup generasi ketujuh memilih untuk tidak naik dan sebaliknya menjalani kelahiran kembali nirwana untuk menjadi orang yang berbeda. Kenaikannya adalah tindakan untuk menipu orang bodoh sepertimu. Dia melepaskan kesempatannya untuk menjadi dewa dan malah bereinkarnasi untuk memulai hidup baru. Dia bahkan bukan dewa sekarang, dia harus memulai kembali semuanya. Siapa yang mau membayar harga seperti itu? Tanya Xia Chen. Ketinggian yang bisa dicapai dewa bukanlah hal yang bisa dibayangkan oleh orang-orang seperti mereka. Tetapi mereka semua tahu tentang hukum benua surga bela diri. Siapapun yang mencapai level itu akan dipaksa ke pesawat yang lebih tinggi. Dikatakan bahwa pesawat itu adalah dunia abadi para dewa dan keabadian. Bahkan seorang dewa tidak dapat melanggar hukum benua surga bela diri. Setelah naik, mereka tidak bisa kembali. Dewa korup generasi ketujuh telah bertindak seolah-olah dia sedang naik, hanya untuk diam-diam menjalani kelahiran kembali nirvanik. Itu bertentangan dengan surga. Dengan menjalani reinkarnasi, dia harus memulai dari awal dan bisa mati kapan saja. Hanya mengapa dia membayar harga seperti itu? Itu untuk mengelabui Soverein, kan? Kata Long Chen. Pernyataan ini mengejutkan orang. Bagaimana itu mungkin? Tidak ada dewa di zaman penguasa. Dewa korup generasi ketujuh telah ada sebelum penguasa. Long Chen menatap Tian Shizi dari dekat dan melihat ekspresinya berkedut. Dia tersenyum. Dewa korup generasi ketujuh menggunakan tubuhnya sebagai benih untuk menjalani reinkarnasi. Tapi itu membutuhkan jalan reinkarnasi. Mustahil untuk segera terlahir kembali tanpa menempuh jalan itu. Setelah dilahirkan kembali, ia mendapati dirinya berada di era yang sama dengan penguasa dan tidak berani bersaing dengan penguasa. Ia memilih untuk menyegel dirinya sendiri. Dia menggunakan pemakaman dewa rusak untuk memberi makan dirinya sendiri, menunggu selama bertahun-tahun sampai dia akhirnya bisa mengumpulkan kekuatan yang cukup untuk benar-benar berubah. Sekarang aliran ke dunia telah berubah, ini adalah kesempatan terbaik baginya untuk keluar. Adapun Anda, orang yang seharusnya menjadi pemimpin jalur korupsi, Anda telah diturunkan menjadi karakter sampingan belaka. Anda hanya bisa mendengarkan perintahnya seperti anjing. Long Chen menggelengkan kepalanya dan menghela nafas dengan sangat dramatis. Oleh karena itu, meskipun mengetahui bahwa itu disengaja, Tian Shizi tidak bisa menahan amarahnya. Tutup mulutmu. Tian Shizi adalah jenius surgawi dari jalan rusak, seseorang yang telah disegel di generasinya selama bertahun-tahun. Masa depan jalur korupsi seharusnya menjadi miliknya, tetapi sekarang dia telah menjadi karakter sampingan. Dia dipenuhi dengan kebencian, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan untuk itu. Tidak masalah siapa pemimpin jalur korupsi itu. Jalan lurus Anda masih akan musnah. Tuan Ye Ming ingin aku hanya membunuhmu, tapi sekarang aku telah memutuskan untuk membunuh kalian semua. Tian Shizi tersenyum saat dia melihat para prajurit Dragon Blood. Manifestasinya tiba-tiba bergetar. Kekuatan yang telah dia kumpulkan selama ini meledak ke arah prajurit Dragon Blood. Legion nomor satu dunia akan dimusnahkan oleh tanganku hari ini. Gemuru terdengar bercampur dengan tawa gila Tian Shizi. Saudaraku, tunjukkan kemampuanmu yang sebenarnya. Jangan biarkan orang lain salah menilaimu. Suara dingin Longchen terdengar. Prajurit Dragon Blood telah lama mempersiapkan diri untuk pertempuran. Mereka semua memanggil manifestasi mereka, dan naga di dalam manifestasi mereka meraung marah. Kekuatan mereka meledak seperti gunung berapi, mengalir ke depan di mana Guoran sedang menunggu dengan pedang bersilangnya. Bila-bila itu menyala seperti matahari yang menyilaukan. Tebasan salib darah naga. Kekuatan prajurit Dragon Blood melonjak ke arah Guoran. Armor Guoran telah dimodifikasi sebanyak tiga kali karena prajurit Dragon Blood telah tumbuh semakin kuat. Jika dia tidak meningkatkannya, dia tidak akan bisa bertahan menerima kekuatan mengerikan mereka. Ledakan. Kekuatan gabungan dari 12 ribu prajurit Dragon Blood menabrak tombak Tian Sisi. Akibatnya, langit terkoyak, bahkan bintang-bintang di langit bergidik. Tombak Tian Sisi terlempar ke belakang, dan dia batuk seteguk darah. Ketika dia meraih tombaknya, dia batuk seteguk darah lagi dan menabrak gunung yang jauh. Dia menembus lurus melalui itu dan terus melalui pegunungan. Dragon Blood Cross Slash ini adalah satu-satunya teknik di dunia ini yang mampu secara sempurna menggabungkan kekuatan lebih dari 12 ribu ahli menjadi serangan yang mampu menghancurkan langit dan bumi. Bagus. Guoran berteriak dengan penuh semangat. Serangan ini lebih kuat dari yang dia duga. Bahkan Tian Sisi telah dihempaskan kembali. Namun, kegembiraan itu berumur pendek ketika Tian Sisi terbang keluar dari tanah. Rambutnya berantakan, dan ada darah di dadanya. Serangan itu begitu kuat sehingga meskipun mengedarkan kekuatan samsara dan menggiling kekuatannya, dia masih terluka. Baiklah, aku meremehkanmu. Kekuatan gabungan dari sekelompok semut sebenarnya tidak buruk. Karena Anda ingin melawan, saya akan menghancurkan Anda satu persatu sehingga Anda semua bisa mati dengan menyakitkan. Petik 2 Tian Sisi menyerbu, tidak memberi kesempatan pada prajurit Dragon Blood untuk mengumpulkan kekuatan. Kali ini, tombak tulangnya bertujuan untuk membunuh sebagian dari mereka sekaligus. Sebuah teriakan kasar terdengar, dan sebuah tongkat tulang menghantam udara. Itu seperti alu yang saleh. Wilde telah berubah menjadi raksasa yang menghalangi jalan Tian Sisi. Tian Sisi dengan marah mengubah target serangannya menjadi Wilde, kekuatan samsaranya meletus. Ledakan. Klub tulang menabrak tombak darah. Mengikuti suara yang menusuk telinga, Wilde terlempar ke belakang beberapa langkah. Adapun Tian Sisi, momentumnya dihentikan, dan darahnya mengalir di dalam dirinya. Dia marah. Kepemilikan raja yang rusak, kekuatan surgawi menghancurkan surga. Patung dalam manifestasi Tian Sisi tiba-tiba terbelah. Cahaya surgawi memandikannya, memicu kekuatannya. Mati. Alasan Tian Sisi menyalakan kekuatan sucinya adalah karena dia tiba-tiba memiliki firasat buruk. Pria misterius itu, Ye Ming, sebenarnya tidak memerintahkannya untuk membunuh Longchen. Perintahnya adalah mengganggu Longchen dan kemudian lari setelah selesai. Namun, bagaimana bisa seorang putra dewa seperti Tian Sisi membungkuk ke tingkat yang begitu rendah. Dia ingin membunuh mereka semua, jadi dia mengabaikan perintah Ye Ming. Saat kekuatan Dragon Blood Cross Slash dan Wilde jauh melampaui harapannya, perasaan tidak nyaman semakin kuat. Dia tidak ingin mengulur waktu lagi. Tiba-tiba, kekosongan itu bergemuruh. Kerangka raksasa yang lebih besar dari gunung muncul di depan Tian Sisi. Itu tampak seperti kerangka binatang buas raksasa, tetapi seolah-olah itu hidup. Itu membuka mulutnya, dan bila angin raksasa berputar, menembus batas kehampaan. Terima kasih. 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 Terima kasih.